Sejak Luan dan dua orang lainnya mengalami koma, semua orang di keluarga bergiliran merawat mereka. Semula menurut ide semua orang, ketiganya harus ditempatkan di ranjang yang sama dan dirawat bersama. Ini akan lebih mudah, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Ketiganya ditempatkan di tiga rumah kayu oleh Fuyu sendiri. Mereka tidak berani menentang keinginan Fuyu. Tiga orang terpenting dalam keluarga semuanya terjatuh. Semua orang panik, bahkan Ice Fire Union pun berantakan. Namun untungnya, Liu Yi masih mampu mengendalikan situasi. Dia terus berkomunikasi dengan wanita lain di keluarga dan menstabilkan emosi mereka. Ini mewakili penguatan dan stabilisasi persatuan APS yang berkelanjutan dari keluarga tersebut. Tentu saja, dalam proses menstabilkan Ice Fire Union, Yue Rong memainkan peran yang sangat besar. Keadaan Yue Rong banyak berubah. Awalnya, dia hanya makan dan minum di Ice Fire Union, berjalan-jalan dan bersenang-senang seperti bos. Tapi sekarang, dia jelas jauh lebih sedih. Dia mulai membantu Liu Yi mengelola anggota Ice Fire Union. Misalnya, jika ada yang tidak menaatinya dan ingin merebut tahta, mereka akan dipukuli setengah mati oleh Yue Rong. Mereka tidak akan pernah berani bersikap sombong lagi. Setiap hari, para wanita dalam keluarga bola bali antara Pulau Abadi dan Persatuan APS. Bahkan ketika mereka berada di Ice Fire Union, mereka selalu bertanya-tanya apakah Luan akan bangun dan menunggu kabar baik dari Pulau Abadi. Sayangnya, Luan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun kecuali kulitnya menjadi sedikit lebih baik. Dia masih koma. Dua wanita lainnya juga sama. Selain cedera ketiganya, ada satu hal lagi yang sangat dipedulikan oleh para wanita di keluarga tersebut. Itu adalah Fuyu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hingga saat ini, satu bulan penuh telah berlalu. Selama bulan ini, Fuyu tidak datang satu kalipun. Ada orang yang menjaga Luan sepanjang waktu. Jika Fuyu datang, mereka pasti akan mengetahuinya. Namun sampai saat ini, Fuyu belum datang untuk melihat luka Luan. Dia tidak pernah muncul. Hal ini membuat mereka khawatir akan terjadi sesuatu. Mereka bahkan khawatir Luan tidak akan mampu bertahan. Fuyu sudah menyerah padanya. Selama sebulan penuh, semua wanita di klan berkumpul di Pulau Abadi, terus-menerus berpindah-pindah di antara rumah kayu milik tiga orang. Melihat Luan, yang kondisinya hampir sama seperti sebulan yang lalu, kekhawatiran dan urgensi di hati setiap orang hampir membuat mereka gila. Bahkan Liu Yi, yang selalu memiliki mentalitas yang baik, juga sama. Luan dan dua lainnya tidak sadarkan diri, dan Fuyu tidak muncul. Segala sesuatu di keluarga bergantung padanya untuk dipelihara. Dia merasa bahwa dia benar-benar akan pingsan. Kondisi perempuan lainnya bahkan lebih mengkhawatirkan. Para wanita berkumpul di ruangan itu tetapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Seluruh ruangan sunyi. Saat ini, cahaya biru tiba-tiba muncul di luar rumah. Cahaya menyinari rumah melalui jendela, menyebabkan semua wanita gemetar. Mereka segera melihat ke luar rumah. Siapa lagi selain Fuyu yang keluar dari gerbang air surgawi. Mata putus asa semua wanita tiba-tiba berbinar, mereka segera bergegas keluar dari rumah kayu dan datang ke depan Fuyu. Liu Yi akhirnya tidak tahan lagi dan berkata dengan suara patah, Xiaoyu, kamu akhirnya sampai di sini. Jika kamu tidak datang, kami tidak akan bisa bertahan. Meski wanita lain tetap diam, rasa sakit dan keputus asaan di hati mereka terlihat dari wajah pucat mereka. Fuyu memandang orang-orang ini dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, dia langsung masuk ke dalam rumah. Wanita-wanita lainnya segera mengikuti. Fuyu berdiri di samping tempat tidur dan memandang Luan di tempat tidur. Dia mengangkat jarinya dan dengan lembut mengetuk dahi Luan. Seketika, cahaya biru muncul di depan asal laut spiritual Luan. Ia langsung melewati pintu asal laut spiritual dan masuk. Setelah memasuki ruang gelap ini, cahaya biru menyatu dan membentuk penampakan Fuyu. Dalam kegelapan tak berujung, Fuyu melihat sekeliling dan menyebarkan cahaya di sekitarnya kekejauhan. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh terbang di depan Fuyu. Xiaoyu, Luan memandang Fuyu dan berkata dengan gembira, kamu di sini. Fuyu memandang Luan di depannya. Tidak ada retakan pada sumber laut spiritualnya dan telah pulih sepenuhnya. Dia tidak bisa menahan nafas lega dan menenangkan diri. M.N. Fuyu tersenyum dan berkata, sebelumnya, ketika aku melihat laut spiritual di luar sudah mulai terbentuk, aku tahu kamu sudah bangun. Luan tersenyum bahagia. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, bagaimana kabar Yao dan si cantik yang persepsi Luan terperangkap dalam asal-usul laut spiritualnya dan pada dasarnya tidak dapat mendengar suara dunia luar. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang terjadi antara Yao dan si cantik yang mereka sama denganmu. Laut spiritual mereka telah hancur. Fuyu berkata, asal-usul laut spiritual mereka seharusnya sudah terbangun. Anda perlu merekonstruksi laut spiritual mereka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laut spiritual Anda? Paling lama empat hari, struktur dasar laut spiritualku akan selesai. Luan menghela nafas lega dan buru-buru berkata, setelah struktur dasar selesai, saya dapat menyuntikkan sejumlah kecil laut spiritual ke laut spiritual saya. Kemudian, saya benar-benar bisa bangun. Fuyu tersenyum dan berkata, kalau begitu, itu bagus. Luan tersenyum bahagia. Dia ingin mendekati dan memeluk Fuyu, tetapi ketika dia mendekati laut spiritual Fuyu, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika dia menemukan sesuatu. Ekspresinya jelas terlihat bingung saat dia buru-buru bertanya, ada apa denganmu? Melihat ekspresi cemas Luan, Fuyu tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari Luan dalam aspek ini. Asal-usul laut spiritualnya begitu kuat, dan dia sangat peka terhadap laut spiritual di sekitarnya. Itu benar. Ketika Luan mendekat, dia menemukan bahwa meskipun laut spiritual Fuyu tampak normal, bagian dalamnya sangat lemah. Kelemahan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan penarikan berlebihan hingga batasnya. Sebaliknya, itu adalah cedera yang hanya bisa dicapai dengan berulang kali melakukan penarikan berlebihan hingga batasnya. Jika dia ingin menyembuhkan luka seperti ini, dia membutuhkan banyak waktu. Fuyu tidak ingin menyembunyikannya dari Luan, dan berkata, Saat itu, aku membuat kesalahan ketika aku pergi menyelamatkanmu, dan dikurung di Awakening Gatpas selama sebulan. Kebangkitan Dewa lulus, hati Luan bergetar saat dia bertanya, tempat apa itu? Itu adalah tempat yang bisa menyiksa laut spiritual. Fuyu berkata dengan lembut, tidak apa-apa, aku sudah keluar. Aku hanya perlu kembali dan istirahat sebentar. Sebaliknya, Anda harus mempercepat kultifasi Anda. Jangan hanya memikirkan janji 10 tahun. Itu bukan token pembebasan kematian Anda. Jika seseorang ingin membunuhmu, semudah membalikkan tangan. Petik 2. Petik 2. Wajah Luan penuh kekhawatiran dan keterkejutan. Setelah dua tarikan napas, dia menarik napas dalam-dalam, menganggup dan berkata, Saya akan bekerja lebih keras dalam kultifasi saya. Fuyu tersenyum. Dia memahami karakter Luan dan sangat senang padanya. Tetapi, Luan mengatupkan giginya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, Orang yang mengurungmu, aku juga akan mencabik-cabiknya. Mendengar perkataan Luan, Fuyu tiba-tiba terkejut, tapi kemudian dia tersenyum bahagia. Senyumannya bahkan lebih indah dari sebelumnya. Kamu hanya bisa mengatakan itu padaku. Fuyu memandang Luan dengan mata berbintang dan berkata dengan lembut, Tidak akan mudah untuk mengalahkannya, tapi aku percaya padamu. Saya akan melakukannya. Mata Luan dalam saat dia berkata dengan tegas, Tidak peduli siapa itu, selama mereka berani menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar seribu kali lipat harganya. Melihat mata tegas Luan, Fuyu tahu bahwa semua yang telah dia lakukan tidak sia-sia. Dia berkata, Saya harus pergi. Saya tidak akan dapat menemukan Anda untuk sementara waktu, dan cincin kami telah kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi. Luan terkejut dan agak bingung. Dengan kekuatan ayahku, dia bisa dengan mudah merasakan perbedaan pada cincinku. Dia dengan paksa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan hubungan spasial antara kedua cincin itu. Di masa depan, aku tidak akan bisa merasakan oramu untuk membantumu. Fuyu berkata dengan lembut. Mata Luan menyipit saat dia berkata dengan tegas, Aku akan menjaga diriku dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir. Fokuslah pada pemulihan. Saat aku menjadi guru surgawi tingkat delapan, aku akan pergi ke klan Fu untuk melamar. Fuyu tersenyum dan berkata, Oke, aku akan menunggumu. Dengan itu, Fuyu dengan lembut pergi ke pelukan Luan. Setelah memeluknya dengan lembut, cahaya itu perlahan menghilang dan berubah menjadi aliran cahaya biru, keluar melalui pintu lautan kesadaran. Di dunia nyata, Fuyu membuka mata indahnya dan menarik kembali jarinya. Para wanita lainnya dengan cepat berkumpul di sekitar Fuyu. Liu Yi bertanya dengan cemas, Nona Fu, bagaimana kabarnya? Dia akan bangun dalam empat hari. Kamu tidak perlu khawatir. Fuyu berkata dengan lembut, Aku harus pergi. Aku mungkin tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Para wanita klan tidak menyangka Fuyu akan pergi secepat ini. Namun, status Fuyu benar-benar berbeda dari mereka. Mereka tidak berani bertanya dan hanya bisa berkata, Ya, kami akan menjaganya dengan baik. Fuyu berbalik dan keluar dari rumah kayu itu. Dia membuka gerbang Skywater. Wanita lain juga keluar dan menyuruh Fuyu pergi sebelum kembali ke rumah. Mereka hanya merasa lega ketika Fuyu tiba dan memberitahu mereka jawabannya. Pada saat ini, mereka semakin yakin dengan status Fuyu. Selama dia muncul, mereka merasa nyaman. Melihat Luan di tempat tidur, harapan akhirnya muncul di mata para wanita. 1532 Empat hari kemudian. Semua orang di klan berkumpul di rumah kayu, menunggu Luan bangun. Benar saja, Luan tidak membuat mereka menunggu lama. Dia membuka matanya saat matahari terbit. Semua orang telah menunggu Luan selama tiga hari tiga malam. Saat mereka melihat Luan membuka matanya, mereka langsung mengelilinginya dengan mata merah. Liu Yi yang pertama berbicara. Dia tidak berani menyentuh tubuh Luan, dan hanya bertanya dengan cemas. Luan, bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja, Luan baru saja bangun, dan lautan kesadarannya dalam keadaan linglung. Meskipun dia perlahan-lahan telah memindahkan perasaan ilahi dari lautan kesadarannya ke lautan kesadarannya yang baru dibangun, dia masih belum terbiasa menggunakan lautan kesadarannya. Melihat Luan dalam keadaan ini, meskipun hati para wanita itu cemas, mereka tidak berani berbicara. Luan perlahan mengangkat tangannya ke dahinya, dan dengan lemah mengusapnya. Setelah itu, dia menggunakan lengannya untuk menopang dirinya di tempat tidur untuk duduk. Liu Yi, melihat ini, buru-buru menopang punggung Luan, dan membantunya duduk. Luan duduk di tempat tidur, menoleh untuk melihat tempat tidurnya yang kosong, dan bertanya dengan lemah. Di mana Yao dan si cantik Yao? Di dua rumah kayu lainnya, Liu Yi buru-buru berkata. Bantu aku membawanya. Luan bahkan tidak bisa membuka matanya, seolah kelopak matanya sangat berat, tapi suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Hati Liu Yi bergetar, dan setelah sedikit ragu, dia tidak membujuknya, dan menoleh untuk melihat wanita lain. Wanita lainnya segera mengerti, dan buru-buru pergi ke dua rumah kayu lainnya. Mereka dengan hati-hati menggunakan energinya untuk mengangkat tubuh Yao dan si cantik Yang, dan dengan mantap membawanya ke dalam rumah. Luan pindah ke sudut tempat tidur, dan membiarkan mereka menempatkan kedua istrinya dengan mantap di tempat tidur. Luan mengerutkan kening, dan menutup matanya untuk membangunkan dirinya. Akhirnya, setelah sepuluh napas waktu, Luan membuka matanya lagi, dan dengan mengangkat tangannya, dua sinar energi difraksi bintang melesat, dan memasuki glabela kedua wanita itu. Ketika mereka memasuki glabela, itu adalah kehampaan yang tak ada habisnya. Lautan kesadaran mereka hancur total, tidak meninggalkan satu pun fragment. Kedua wanita itu persis sama, tapi untungnya, lautan kesadaran mereka masih ada, dan sepertinya tidak bisa ditembus, tanpa ada retakan yang serius. Tampaknya sekitar sebulan terakhir ini, mereka telah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki lautan kesadaran mereka. Luan memusatkan kekuatannya dan meletakkan jarinya tepat di antara alis si cantik yang segera, perasaan ilahi melonjak menuju lautan kesadaran yang meiren. Dia memilih untuk memasuki lautan kesadaran yang meiren terlebih dahulu bukan karena dia bias, tetapi karena lebih mudah. Karena yang meiren telah memorbankan kesadaran spiritualnya kepadanya, dia bisa memasuki lautan kesadaran yang meiren tanpa hambatan apapun. Suara mendesing Kesadaran spiritual Luan dengan lancar memasuki laut kesadaran yang meiren. Namun, kesadaran spiritual Luan saat ini terlalu sedikit. Meski tubuh jasmaninya sedikit bergetar, dia masih berhasil menahannya. Kesadaran spiritualnya memasuki laut kesadaran yang meiren, menyatu dengan penampilannya sendiri, dan mulai mencari sosok yang meiren. Sebagai guru surgawi tingkat delapan, lautan kesadaran yang meiren sangatlah besar. Jika Luan ingin mencari, dia pasti akan pingsan karena kelelahan. Untungnya, Luan tidak terbang terlalu jauh di lautan kesadaran. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang dengan cepat dari jauh. Menguasai. Indra ilahi Luan yang lemah bergetar saat dia menoleh untuk melihat ke kanan. Siapa lagi selain si cantik yang yang bergegas mendekat. Bang. Si cantik yang dengan cepat tiba di depan Luan, tapi dengan lembut memasuki pelukan Luan. Si cantik yang memeluk Luan dengan erat, seluruh lautan kesadarannya bergetar. Dia takut. Dia terlalu takut. Sudah 20 hari sejak lautan kesadarannya terbangun. Dalam 20 hari ini, dia terjebak di ruang gelap ini, tanpa waktu, tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun. Tidak ada yang bisa memahami keputusasaannya. Yang lebih buruknya adalah dia tidak tahu bagaimana keadaan Luan, apa yang terjadi padanya, apakah dia bisa bangun, apakah dia bisa melihat Luan lagi. Semua ini seperti pisau tajam yang menghancurkan keinginannya, hampir menyebabkan dia pingsan. Tapi yang membuatnya menangis kegirangan adalah, Luan akhirnya datang. Dia ditakdirkan untuk menyelamatkannya, dia tidak akan melanggar kontrak. Meski waktu tunggunya sangat lama, dia tahu Luan pasti menderita. Merasakan gemetar si cantik yang, Luan memeluknya erat-erat, dengan lembut membelai rambut panjangnya, dan dengan lembut berkata, jangan takut, saya akan menata ulang lautan kesadaranmu dan membiarkanmu bangun kembali. Bagi seseorang sekuat beauty yang yang memiliki mentalitas seperti itu, itu sudah cukup untuk melihat betapa putus asanya dia. Pada saat ini, si cantik yang tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia segera mengangkat kepalanya dari pelukan Luan dan dengan cemas bertanya, bagaimana kabar Yao kecil. Saya akan memasuki lautan kesadaran Anda terlebih dahulu. Mata Luan sedikit menyipit, dan berkata, aku belum menemuinya. Kalau begitu cepat pergi dan temui dia, si cantik yang cemas dan dengan cepat berkata, Yao kecil sangat takut pada kegelapan. Terjebak di lautan kesadaran begitu lama, aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya. N. Luan tidak ragu-ragu, menganggup dan berkata dengan serius, kamu tidak perlu khawatir, karena aku sudah bangun, aku akan membiarkan kalian semua segera bangun. N. Si cantik yang menganggup dengan penuh semangat, matanya yang indah menatap Luan dan berkata, aku akan menunggumu. Luan tersenyum, dan kemudian rasa ilahinya runtuh, dengan cepat menarik diri dari lautan kesadaran si cantik yang. Dia membuka matanya dan meletakkan jarinya di dahi Yao. Yao berbeda dari si cantik yang, dia tidak memorbankan rasa ilahi padanya. Divine sensenya sangat kuat, dan pada saat yang sama, dia memiliki kiabadi yang tertinggi. Luan tidak yakin apakah dia bisa memasuki lautan kesadaran Yao dalam kondisi rusak seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, Luan akan tetap mencobanya. Dia menarik napas ringan, dan mengirimkan informasi sebanyak mungkin ke lautan kesadaran Yao. Benar saja, lautan kesadaran Yao hancur total, dan tak lama kemudian Luan menemukan lautan kesadaran yang terbuka. Tapi pintu lautan kesadaran ini tidak ada celahnya, dan tidak ada tanda-tanda akan diserang. Yang membuat Luan semakin terkejut adalah pintu ini terbuka sepenuhnya, dan kosong. Kita harus tahu bahwa dalam keadaan normal, pintu menuju lautan kesadaran tidak akan pernah terbuka. Karena membuka pintu ke asal-usul lautan pengetahuan akan menyebabkan rasa ilahi internal bocor, dan asal-usul lautan pengetahuan memerlukan asal-usul rasa ilahi dan indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang melayang untuk menjaganya tetap bersama. Asal-usul rasa ilahi seperti pilar utama dari seluruh asal mula lautan pengetahuan, dan rasa ilahi yang melayang merupakan pendukung lain yang tak terhitung jumlahnya. Setelah divine sense yang melayang berkurang, hal itu akan menyebabkan asal divine sense terpaksa runtuh dan diisi dengan divine sense. Kita harus tahu bahwa lautan kesadaran menyerap energi dari dunia luar dan mengubahnya menjadi energinya sendiri jauh lebih lambat daripada kecepatan bocornya keluar dari pintu. Ini sangat merusak lautan kesadaran. Jika ini berlanjut dalam waktu lama, lautan kesadaran akan hilang sama sekali. Luan merasa cemas, dan dengan cepat mengendalikan rasa ilahi untuk membentuk penampilannya sendiri, dan bergegas menuju pintu lautan kesadaran. Suara mendesing. Luan langsung bergegas ke pintu lautan kesadaran, tetapi saat dia bergegas masuk, dia tiba-tiba berhenti. Karena, Yao berada dekat dengan pintu dalam ini, duduk dengan punggung menempel ke dinding. Dia meringkuk menjadi bola, dan lengannya melingkari betisnya. Jubah putihnya melayang di udara kosong, dan pancaran seluruh tubuhnya menjadi sangat ilusi, dan bahkan berkedip-kedip. Ya, Luan merasa cemas, dan buru-buru bergegas memeluk tubuh Yao. Namun, tubuh Yao seringan bulu dalam pelukannya, seolah-olah dia tidak berbobot, seolah-olah dia akan berhamburan jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Wajah Luan pucat, dan dia sangat cemas hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia pada dasarnya tidak punya cara untuk membantu Yao menutup pintu lautan kesadaran, dan hanya bisa berteriak keras. Ya, cepat bangun, ini aku, aku di sini. Suara Luan sangat keras dan efektif. Yao, yang meringkuk seperti bola, dengan lembut mengangkat kepalanya. Wajah cantiknya dipenuhi kelemahan, dan matanya dipenuhi rasa kantuk. Namun, saat dia melihat Luan, mata indahnya terbuka sepenuhnya. Setelah itu, dia melemparkan dirinya ke pelukan Luan, dan tidak bisa menahan tangisnya. Rambut panjangnya berkibar, dan dengan lembut menempel di lengan Luan. Luan ingin menggunakan kekuatan, tapi dia hanya bisa memeluk Yao dengan lembut, dan dengan cemas menghiburnya. Jangan takut, aku di sini. Tidak apa-apa sekarang. Yao tidak bisa berkata apa-apa, hanya air mata dan isak tangisnya yang mampu melampiaskan emosinya. Luan merasa seolah ada pisau yang dipelintir di hatinya saat melihat ini. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna, dan baru pada saat itulah istrinya menderita hal yang begitu menyakitkan. Namun, Luan juga merasa cemas. Dia berkata dengan cemas, mengapa kamu membuka pintu lautan asal? Aku khawatir kamu tidak akan bisa masuk, Yao, yang berada dalam pelukan Luan, dengan lembut mengangkat kepalanya. Wajahnya yang bersalah dipenuhi dengan air mata, dan dia berkata, dan aku takut pada kegelapan. Saat aku membuka pintu, akan ada cahaya yang menyinari dari luar. Jika kamu tetap tidak datang, aku benar-benar tidak akan bisa bertahan. Tubuh Luan bergetar. Dia mengerti bahwa jika Yao tidak bertahan dan menunggunya, dia pasti sudah lama bunuh diri. Luan menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, aku akan menyelamatkanmu. Tutup pintunya. Dengan Luan menemaninya, meski hari sudah gelap, Yao tidak akan takut. Yao mengangkat tangannya dan menutup pintu, hanya menyisakan mereka berdua di lautan kesadaran. Aku tidak akan membiarkanmu menderita hal seperti itu lagi. Luan memandang Yao, yang terus-menerus menyeka air matanya, dan berkata dengan tegas. Jangan takut, aku akan membangunkanmu secepatnya. 1.533 Pada hari-hari berikutnya, Luan mulai menyusun laut kesadaran untuk kedua istrinya. Jika dia ingin menyusun laut kesadaran untuk orang lain, Indra Ilahi miliknya harus cukup kuat, jadi Luan harus menyelesaikan struktur laut kesadarannya terlebih dahulu, dan dia harus memulihkan lebih dari setengahnya. Namun untuk mencegah kedua istrinya dari rasa takut di ruang gelap, Luan akan menemani kedua wanita tersebut selama setengah jam setiap dua jam untuk menghilangkan rasa takut mereka. Di bawah persahabatan rutin Luan, Yao dan si cantik yang tidak lagi takut, dan kali ini, Luan memiliki sedikit ambisi dan keegoisan sendiri. Setelah berkomunikasi dengan kedua istrinya, mereka berdua pun sepakat. Keegoisan Luan adalah lautan kesadaran yang dia bangun untuk dirinya sendiri kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Lautan kesadaran Luan cukup besar, tetapi itu tidak berarti lautan kesadarannya cukup besar. Sekarang, memanfaatkan peluang laut kesadaran untuk dipecah dan dibangun kembali, fondasi inti yang dia buat sebelumnya sudah sangat besar. Jika dia benar-benar dapat menyelesaikan pembangunan lautan kesadaran yang begitu besar, maka kekuatan tingkat rasa ilahinya akan meningkat pesat. Namun, memperluas pembangunan laut kesadaran akan membutuhkan lebih banyak waktu. Di bawah konstruksi habis-habisan Luan, dia akhirnya menyelesaikan kerangka dasar setelah empat hari, dan totalnya memakan waktu delapan belas hari. Setelah kerangka dasar selesai, pekerjaan berikut menjadi lebih sederhana, dan dia dapat terus membangun sambil mengisi lautan kesadaran dengan rasa ilahi. Proses ini memakan waktu dua hari lagi. Ketika penghalang lautan kesadaran Luan sepenuhnya terbentuk, itu juga dipenuhi dengan indera ilahi dalam jumlah besar. Walaupun tidak penuh, tapi itu sudah cukup. Selanjutnya, Luan harus membangun kerangka untuk kedua istrinya. Dalam enam hari ini, Luan berdiskusi dengan kedua istrinya, dan kedua istrinya setuju untuk membiarkan Luan memperluas lautan kesadarannya. Luan memilih untuk merekonstruksinya untuk Yao terlebih dahulu. Merekonstruksi lautan kesadaran bagi Yao bukanlah perkara sederhana, dan prosesnya sangat memakan waktu. Bagaimanapun juga, Yao adalah seorang dewa tertinggi, dan lautan kesadarannya jauh lebih besar daripada Luan. Kalau diperluas, akan lebih besar lagi. Tapi bagaimanapun juga, itu jauh lebih sederhana daripada membangun lautan kesadaran sendirian, karena ketika Luan membangun lautan kesadarannya sendiri, dia hanya bisa melepaskan rasa ilahi di luar lautan kesadaran untuk bekerja. Sekarang, Divine Sense dapat langsung menyebar ke seluruh bagian lautan kesadaran, dan kecepatannya tidak ada bandingannya. Hanya dalam enam hari, Luan menyelesaikan kerangka dasar untuk Yao. Dia tidak dapat menyelesaikan konstruksi penghalang berikutnya untuk Yao, itu harus dilakukan oleh Divine Sense Yao. Selanjutnya, Luan membangun lautan kesadaran untuk kecantikan yang Proses ini lebih mudah daripada Yao, dan memakan waktu kurang dari empat hari. Luan untuk memastikan Luan juga telah membangun lautan kesadaran yang jauh lebih besar untuk Yang Meiren. Dengan cara ini, tingkat kesadaran spiritual Yang Meiren akan meningkat pesat. Ini merupakan berkah tersembunyi bagi kedua wanita tersebut. Dalam proses membangun lautan kesadaran untuk Yang Kecantikan, Yao berhasil terbangun. Hari kedua setelah perawatan, Yang Beauty pun berhasil terbangun. Para wanita di keluarga itu benar-benar lega. Akhirnya, semua orang kembali, dan seluruh keluarga menjadi lengkap kembali. Kali ini, perluasan lautan kesadaran, ditambah dengan perlakuan terhadap kedua wanita tersebut, kekuatan Luan juga meningkat. Dia, yang akan mencapai tingkat tujuh tahap akhir, merasakan keberadaan alam dengan lebih jelas. Dia merasa harus mengasingkan diri sebentar untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam beberapa hari berikutnya, Luan memulai pengasingannya. Di sebuah pulau sepuluh mil jauhnya dari Pulau Abadi, tidak ada yang mengganggunya. Yao dan Yang Beauty telah menjaganya. Akhirnya, lima hari kemudian, Luan tidak mengecewakan. Dia berhasil maju ke tingkat tujuh tahap akhir. Merasakan peningkatan kekuatannya, Luan akhirnya membuka matanya dengan puas dan berdiri dari pulau. Dia dan kedua wanita itu kembali ke Pulau Abadi. Saat ini, anggota keluarga lainnya sedang sibuk dengan Ice Fire Union. Hanya ada tiga orang di Pulau Abadi. Mereka bertiga duduk di dalam rumah. Yao dan Yang Si cantik tidak berbicara. Bukan karena mereka tidak ingin berbicara, tetapi mereka mendapati bahwa mata Luan serius. Jelas, dia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Setelah beberapa tarikan napas, Luan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap kedua wanita itu dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, saya hanya akan berlatih sendiri. Saya tidak akan membawa siapapun. Saat kata-kata ini keluar, tubuh kedua wanita itu bergetar. Yang Beauty segera berkata, bagaimana kita bisa melakukan itu? Itu terlalu berbahaya. Yao pun langsung menganggup dan berkata, kami tidak akan nyaman jika kamu pergi sendiri. Melihat kedua wanita yang mengkhawatirkannya, Luan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, saya telah memikirkan hal ini sejak lama. Dari saat saya membangun lautan kesadaran hingga saat saya mengasingkan diri, saya punya telah memikirkan mengapa akan ada konsekuensi yang begitu serius kali ini. Kalian berdua hampir kehilangan nyawa, dan Fuyu menderita karena aku. Setelah mengatakan itu, suara Luan berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, itu karena kekuatanku masih jauh dari cukup. Aku tidak bisa membantumu, dan aku tidak bisa memperkirakan secara akurat tingkat bahaya dari alam yang lebih tinggi. Itu sebabnya aku membuat penilaian dan keputusan yang salah. Saya telah mengandalkan kekuatan Anda sejak lama. Secara tidak sadar, saya juga punya ide ini. Itu sebabnya saya membiarkan Anda mengambil risiko. Tapi, Yang Si cantik ingin mengatakan sesuatu dengan cemas, tetapi Luan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak ada tapi, Luan memandang kedua wanita itu dan berkata dengan serius, masalah ini sudah diputuskan. Saya tidak akan membawa siapapun ke dalam keluarga. Dengan cara ini, Anda akan lebih aman. Yao dan Yang Beauty saling memandang dan melihat kekecewaan di mata masing-masing. Mereka sangat ingin berada di sisi Luan dan tumbuh bersama Luan. Mereka tidak takut atau takut karena kali ini mereka hampir kehilangan nyawa, tetapi mereka tidak menyangka Luan akan membuat keputusan seperti itu. Di mana mahkota elf, Luan tidak melanjutkan topik ini dan bertanya. Ada di kolam, Yao berkata dengan lembut. Bagaimana dengan Yue Rong? Luan bertanya lagi, bagaimana kabarnya? Dan apakah Raja Ular Yu Azure Surgawi hidup atau mati? Dia baik-baik saja. Dia tidak terluka dalam pertempuran hari itu. Yang Si cantik berkata, dia memberitahu Liu Yi bahwa Raja Ular terluka para olehnya, tetapi dia melarikan diri. Kemudian, dia kembali ke Pegunungan Hijau Tinggi dan menemukan bahwa kami dibawa pergi oleh Fuyu. Setelah kamu terluka parah, dia sangat marah. Dia hampir menghancurkan seluruh Pegunungan Hijau Tinggi dan membunuh hampir semua Ular Yu Biru Langit. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Yue Rong akan memiliki temperamen yang buruk. Dia juga tidak menyangka Yue Rong akan begitu marah karena dia. Namun, mahkota elf sudah ada di tangannya, dan dia bahkan membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk mengikat para elf dengan imbalan nilai yang sesuai. Mahkota elf ini adalah sesuatu yang telah dia pertaruhkan dengan nyawanya untuk direbut kembali oleh para elf. Dialah yang memutuskan cara menggunakannya. Luan tahu tentang instruksi Fuyu, jadi dia harus mendengarkan pendapatnya tentang cara menggunakannya. Namun, Luan menunduk dan melihat cincin di tangan kirinya. Koneksi dengan cincin itu telah terputus sepenuhnya. Dia tidak bisa lagi merasakan Fuyu melalui ring, dan dia tidak tahu kapan Fuyu akan datang lagi. Dua hari lalu, Fuyu datang. Yang si cantik tiba-tiba berkata. Luan terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat istrinya dan bertanya, apa yang terjadi? Dia datang menemuimu. Setelah mengetahui bahwa kamu sedang mengasingkan diri, dia tidak mengizinkan kami mengganggumu. Yang Beauty berkata, namun, dia memberi tahu kami cara menggunakan Elven Crown. Ketika Luan mendengar ini, dia buru-buru bertanya, apa yang dia katakan? Katanya, yang terbaik adalah mencari elf yang setia padamu. Yang Beauty mengulangi sesuai dengan instruksi Fuyu, dia berkata bahwa elf adalah ras yang mengejar alam dan kebebasan. Akan sulit bagimu untuk menggunakannya. Tapi untungnya, para elf berada dalam situasi sulit sekarang. Banyak elf ditangkap di mana-mana. Seluruh ras telah lama putus asa, dan tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bangkit kembali. Di masa depan, jumlah elf akan semakin sedikit. Dalam waktu kurang dari 2000 tahun, mereka akan musnah seluruhnya. Selama kamu bisa menemukan elf yang setia padamu dan memberinya mahkota elf, kamu bisa langsung menjadi Raja Elf. Selama Anda mengendalikan Raja Elf, Anda dapat mengendalikan seluruh ras elf. Pilih elf untuk setia. Kendalikan Raja Elf. Luan sedikit mengernyit, dan sesosok tubuh segera muncul di lautan kesadarannya. Dia memandang yang si cantik, dan yang si cantik memandangnya. Jelas sekali mereka memikirkan orang yang sama. Elf yang dia selamatkan di Kerajaan Dewa Pengobatan, Siaorou. 1534. Benar, itu adalah Siaorou. Mereka bertiga mengetahui keberadaan Siaorou. Saat itu, melalui sengoku Siaorou dikirim kembali ke suku elf. Dalam hal memilih calon, ketiganya berpikiran sama. Siaorou memang kandidat terbaik, kata si cantik yang dengan serius. Siaorou telah mengalami kesulitan dan tahu bagaimana bersyukur. Setelah kamu menyelamatkannya, dia sangat hormat. Mem, Luan menganggup lembut dan berkata, dia memiliki hati yang baik. Dengan dia memimpin suku elf, setidaknya mereka tidak akan tersesat. Tapi aku tidak bisa memaksanya. Siaorou adalah gadis yang pendiam dan lembut. Jika dia tidak ingin menjadi raja elf, aku tidak bisa memaksanya. Mari kita temukan dia dulu. Saat dia mengatakan itu, Luan melihat ke arah Yao dan bertanya, apakah sengoku masih ingat ke klan mana mereka mengirim siaorou? Ya. Yao menganggup dan berkata, setiap orang yang memasuki sengoku akan dicatat, terutama klan Hachiko dan orang-orang di luar sekte tersebut. Bahkan alasan dan keberadaannya akan dicatat dengan jelas. Itu bagus. Luan tersenyum dan berkata, ayo pergi ke sengoku sekarang. Luan dan Yao segera berdiri. Namun, Luan tidak mengeluarkan mahkota elf dari kolam di bawah air terjun. Pertama, tidak aman menyimpannya di tangannya. Kedua, tidak nyaman untuk memegangnya. Jika siaorou benar-benar setuju untuk menjadi raja elf, maka dia akan langsung membawa siaorou ke pulau peri dan memakai mahkota elf. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sengoku. Gerbang dunia ilahi muncul di halaman guru ilahi. Dua sosok yang keluar secara alami adalah Luan dan Yao. Keduanya muncul di halaman. Segera, guru ilahi dan permaisuri ilahi keluar dari rumah. Saat ini, Yao belum kembali ke rumah selama dua bulan penuh. Yuan dan Jun sangat khawatir. Dulu, Yao pulang ke rumah setiap beberapa hari sekali. Kali ini, itu terlalu lama. Luan tidak menyembunyikan apa yang terjadi selama periode ini dari Yuan dan Jun. Ketika keduanya mengetahui bahwa putri mereka sangat menderita, mereka sangat tertekan dan marah. Tapi untungnya, semuanya sudah berakhir. Di bawah kenyamanan Yao, keduanya tidak marah pada Luan. Setelah Luan menjelaskan tujuan kunjungannya, Yuan dan Jun menjadi tenang. Keduanya sudah hidup lama, sehingga mudah bagi mereka untuk mengontrol emosi. Jun berdiri dan berkata, aku akan melihat catatannya. Yuan mengangguk. Dia tahu bahwa Jun pergi memeriksanya secara pribadi untuk mencegah orang lain mengetahuinya. Sekarang semoku punya mata-mata di mana-mana, mereka harus berhati-hati. Jika kamu ingin mengendalikan ras elf di masa lalu, aku pasti tidak akan setuju. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi sekarang, para elf berada dalam keadaan terpecah. Jika ada seseorang yang bisa memimpin para elf kembali, itu akan menyelamatkan mereka. Saya mendukung Anda dalam masalah ini. Jika Anda membutuhkan semoku untuk melangkah masuk, aku akan membiarkan Yao mewakili semoku untuk berkomunikasi dengan mereka. Ya, Luan mengangguk dan berkata, jika perlu, aku akan memberitahu ayah mertuaku. Segera Jun kembali, dia duduk lagi dan berkata kepada Luan, dulu, semoku memberikan rurau kepada suku elf berukuran sedang. Perlombaan elf telah menurun hingga saat ini. Faktanya, tidak banyak balapan tersisa. Jika kamu ingin pergi, aku bisa membukakan pintu ke dunia abadi untukmu. Oke, Luan mengangguk dan berkata, aku ingin pergi sekarang. Dengan itu, Luan berdiri. Adegan ini mengejutkan Yuan dan Jun. Jun bertanya, kamu pergi sendiri? Ya, Luan berkata dengan serius, aku pergi sendiri. Yuan dan Jun sedikit bingung. Mereka memandang putri mereka, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan hubungan mereka. Namun, mereka berdua tidak mengatakan apapun di depan Luan. Mereka membuka pintu ke dunia abadi agar Luan bisa pergi. Setelah pintu dunia abadi ditutup, mereka berdua menanyakan alasannya kepada putri mereka. Saat Yao memberitahu alasannya, mereka berdua menghela nafas lega. Selama Luan tidak berubah pikiran dan tidak lagi peduli pada putri mereka, itu baik-baik saja. Terlebih lagi, sejujurnya, mereka sangat senang Luan membuat keputusan seperti itu. Keamanan putri mereka adalah hal terpenting bagi mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, di pegunungan yang tinggi. Ada gunung dan hutan di sini, mengjulang tinggi hingga awan. Ada tebing di mana-mana, dan kabut ada di mana-mana. Lingkungan di sini agak lembab, dan baru saja turun hujan. Air hujan terus menetes dari dedaunan, jatuh kerumputan berlumpur. Pada saat ini, pintu menuju dunia abadi terbuka. Sesosok keluar dari sana dan mendarat dengan mantap di tanah. Itu adalah Luan. Udara di sini sangat segar. Hanya ada sedikit tempat di delapan benua kuno yang begitu segar. Saat ini, Luan sedang berdiri di lereng gunung, melihat pemandangan di sekitarnya. Lalu, dia sedikit mengernyit. Seketika, persepsi kuatnya menyebar. Ini adalah pertama kalinya Luan menyebarkan persepsinya setelah mencapai tahap akhir level 7. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan lautan kesadaran barunya untuk menyebarkan persepsinya. Di masa lalu, meskipun asal usul lautan kesadaran dan lautan kesadaran Luan sangat kuat, dia hanya bisa menggunakan lautan kesadaran dan lautan kesadarannya. Sepertinya Luan memiliki lautan luas, tapi dia hanya bisa menggunakan lautan kesadarannya melalui sungai kecil. Kini, dia telah berhasil mengembangkan sungai tersebut menjadi sungai. Meski masih ada celah besar antara sungai dan lautan luas, itu merupakan kemajuan besar bagi tubuhnya. Sekarang, kekuatan lautan kesadaran Luan sangat dekat dengan kekuatan guru surgawi tingkat 8. Persepsi Luan menyebar hingga puluhan mil, meliputi semua gunung di dekatnya dan punggung bukit yang curam. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa merasakan jejak suku elf. Apa yang sedang terjadi? Secara logika, suku elf seharusnya berada di dekat gerbang dunia abadi. Bagaimana mereka bisa menghilang? Mungkinkah, seluruh suku diserang oleh manusia dan ditangkap sebagai budak? Mata Luan serius, dia segera terbang ke langit, menghadap ke seluruh pegunungan. Lalu, dia langsung terbang ke depan. Persepsinya menyebar hingga puluhan mil, terus mencari jejak suku elf. Luan terbang tinggi di langit. Persepsinya mencakup lebih dari separuh pegunungan dari timur ke barat, tapi dia tidak dapat menemukan jejak suku elf. Tepat ketika Luan hampir mengira suku elf sudah tidak ada lagi, sebuah sosok tiba-tiba memasuki persepsi Luan. Luan terkejut. Dia segera mengubah arahnya dan terbang menuju hutan di depannya. Dia menyelam ke dalam hutan dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Luan langsung muncul di depan sosok ini. Pihak lain sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak dan dia jatuh ke tanah. Rambut biru dan sedikit cahaya biru di sekujur tubuhnya. Inilah ciri unik suku elf. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Luan memandangi elf laki-laki yang ketakutan di tanah dan dengan cepat berkata, aku tidak bermaksud jahat. Namun, ada beberapa hal yang aku ingin kamu jawab. Elf ini merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh Luan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya. Dia dengan panik menganggup dan memohon belas kasihan. Jangan bunuh aku. Aku akan memberitahu Anda. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Melihat pihak lain memohon belas kasihan, Luan langsung bertanya, kemana perginya suku elf? Kenapa kamu sendiri? Elf ini sangat ketakutan hingga dia gemetar. Dia dengan cepat menjawab, setahun yang lalu, suku kami ditemukan oleh suku lain. Pemimpin suku lain meminta agar kedua suku tersebut bergabung, tetapi pemimpinnya harus tetap dia. Suku kami tidak setuju, jadi pihak lain langsung menyerang. Luan terkejut. Ia tak menyangka suku elf yang selama ini dikenal sebagai pecinta alam dan kedamaian akan mengalami hal seperti itu. Dia langsung bertanya, lalu, pihak lain terlalu kuat. Banyak dari kami yang tewas dalam pertempuran itu. Mereka yang tidak mati terpaksa menyerah dan bergabung dengan suku lain. Elf laki-laki berkata dengan ketakutan, aku memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri. Itu sebabnya aku tidak ditangkap. Mendengar penjelasan pihak lain, Luan semakin mengernyit. Jika terjadi pertempuran, Xiaorou tidak memiliki kekuatan tempur apapun. Dia akan mudah terpengaruh oleh api perang. Semuanya mengarah pada bencana. Hati Luan mencelos. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia langsung bertanya, apakah kamu tahu di mana suku elf lainnya berada? Aku, aku tahu. Elf laki-laki dengan cepat mengangkat tangannya dan menunjuk ke barat. Pergi ke barat sampai kamu meninggalkan pegunungan. Ada kota di sana. Kota. Luan tercengang. Suku elf selalu menyukai alam. Yang dia tahu hanyalah mereka tinggal di hutan. Bagaimana mereka bisa membangun kota? Namun, karena ada petunjuknya, Luan tentu saja tidak akan menyerah. Dia segera menghilang di depan elf laki-laki. Dia terbang ke udara dan menuju ke barat dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Luan sangat cepat. Selain itu, pegunungannya tidak terlalu besar. Segera, dia terbang ke tepi barat pegunungan. Ketika dia terbang melewati puncak gunung terakhir di barat, sebuah kota muncul di depan matanya. Ketika Luan melihat kota itu, dia tercengang. Sosoknya berhenti di udara dan tidak maju lebih jauh. Ekspresinya dipenuhi keheranan dan bahkan kaget. Karena di matanya kota itu terlalu mewah. 1535. Benar sekali, kota ini terlalu mewah. Kota ini tidak besar, bahkan bisa dikatakan sangat kecil. Dari segi luas, luasnya hanya sekitar seperempat dari Meteor Trail City. Tata letak kotanya tidak jauh berbeda dengan kota manusia. Para elf berjalan mondar-mandir di kota, bekerja dan hidup seperti manusia. Di pusat kota, terdapat bangunan paling mewah di kota, istana. Benar sekali, kemewahan seluruh kota terletak di istana. Bagian luar kotanya biasa saja, tetapi istananya sangat mewah. Istana ini menempati separuh wilayah kota. Ada tembok tinggi, gunung palsu, sungai, harta karun, halaman, dan taman. Ada juga banyak wanita elf yang bekerja sebagai pelayan. Hal ini membuat Luan semakin cemberut. Bagaimana? Bagaimana ini bisa muncul di suku elf? Meskipun para elf memiliki kepala dan tetua, semua ini untuk memudahkan mereka mengelola suku dan memimpin suku menuju masa depan yang lebih baik. Intinya, para elf tidak memiliki hirarki sosial apapun. Namun, dengan hirarki yang begitu jelas, bagaimana para elf bisa menjadi seperti ini? Luan mengerutkan kening. Persepsinya dengan cepat menyelimuti kota di bawah. Dari kota, dia hanya bisa merasakan empat aura yang setara dengan guru surgawi tingkat tujuh. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat. Tentu saja, mungkin juga kekuatan yang lebih kuat disembunyikan dan Luan tidak dapat merasakannya. Namun, Semoku dan para elf selalu berhubungan baik. Luan tidak terlalu khawatir para elf akan menyerangnya. Dia segera turun menuju kota di bawah dan segera tiba di atas istana di tengah. Dia tidak menyembunyikan auranya dan langsung melepaskan energi abadi untuk mengelilinginya. Benar saja, tiga sosok langsung terbang keluar dari berbagai bagian istana. Kemudian, aura terkuat terbang keluar dari tengah istana dan tiba di depan mereka bertiga. Mereka semua memandang Luan. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini mengenali energi abadi. Ketika pemimpin itu melihat Luan, dia terkejut pada awalnya. Lalu, dia tertawa dan menangkupkan tangannya. Dia berkata dengan keras kepada Luan, jadi ini tamu terhormat dari Semoku. Silakan masuk. Luan semakin bingung saat mendengar pihak lain berbicara begitu keras. Para elf adalah ras yang pendiam dan tidak mau berbicara terlalu keras. Namun, empat orang di depannya memang elf. Tidak ada kesalahan. Apa yang sedang terjadi? Namun, Luan masih menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, saya Luan. Mohon maafkan saya karena mengganggu Anda. Apa yang perlu diganggu? Pemimpin kelompok tersebut adalah pemilik kota, yang juga merupakan pemimpin klan elf. Dia berkata dengan lantang, klan kami tinggal di sudut terpencil dan menjalani kehidupan monoton setiap hari. Tidak ada cara bagi kami untuk menghubungi dunia luar. Kini setelah orang-orang dari Semoku datang berkunjung, kami sangat bahagia. Ikuti aku ke istana. Luan menganggup dan mengikuti keempat elf itu ke dalam istana. Yang tidak disangka Luan adalah memang ada istana khusus di istana untuk menerima tamu VIP. Istana ini sangat mewah, dan ada banyak harta langka yang ditempatkan di dalamnya. Bahkan perabotannya terbuat dari biji berharga, dan anggurnya dibuat dari bahan langka. Kemewahan seperti itu bisa dikatakan sebagai istana termewah yang pernah dilihat Luan. Pahlawan muda Lu, silakan cicipi anggur kami dan cobalah. Sang Patriark duduk di ujung meja dan berkata kepada Luan sambil tersenyum. Luan tidak bisa menolak, jadi dia mengambil cangkir anggur dan menyesapnya. Anggurnya terasa manis, tapi tidak sepat sama sekali. Itu sangat mulus. Saat anggur masuk ke perut mereka, mereka merasa seolah seluruh tubuh mereka telah dibersihkan. Mereka mau tidak mau ingin minum lebih banyak. Anggur yang enak? Kata Luan jujur. Sang Patriark tertawa dan berkata dengan puas, anggur ini diseduh dari bunga pemberian surgawi yang terbaik. Cawan ini membutuhkan satu bunga pemberian surgawi. Ini adalah anggur terlesat di dunia. Bunga pemberian surgawi. Jantung Luan berdetak kencang, dan dia melihat cangkir anggur di tangannya dengan ekspresi serius. Pantas saja dia merasa-rasanya begitu familiar, tapi dia tidak bisa mengingat namanya. Itu adalah bunga pemberian surgawi. Luan telah memurnikan begitu banyak ramuan, jadi dia sangat akrab dengan harta karun langit dan bumi. Bunga pemberian surgawi adalah bahan kelas tujuh, dan merupakan bahan kelas tujuh yang sangat langka dan berharga. Itu diperlukan untuk banyak ramuan kelas tujuh. Bahkan banyak ramuan kelas delapan membutuhkan bunga pemberian surgawi, dan harganya sangat mahal. Satu cangkir anggur untuk satu bunga pemberian surgawi, apakah peri ini gila? Jika dia mempunyai begitu banyak bunga pemberian surgawi, mengapa dia tidak membawanya untuk diperdagangkan? Dengan cara ini, dia dapat sepenuhnya meningkatkan kehidupan seluruh klan. Datang, sajikan hidangannya. Sang Patriark berteriak dengan keras, menyebabkan tubuh Luan bergetar lagi, dan dia sadar kembali. Luan melihat ke pintu, dan segera melihat sekelompok pelayan masuk dari pintu istana dengan tertib. Masing-masing pelayan memegang nampan di tangan mereka, dan ada makanan lesat di atasnya. Para pelayan ini berlutut dengan hormat, dan meletakkan makanan lesat di meja semua orang. Setelah membungkuk kepada orang di depan mereka dan Sang Patriark, mereka mundur dari istana. Setelah melihat semua ini, alis Luan semakin berkerut. Dia samar-samar memahami sesuatu. Di bawah kata-kata Sang Patriark, Luan makan dua suap karena sopan santun. Bahan-bahan dari setiap kelesatan di depannya adalah harta surga dan bumi, dan semuanya sangat berharga. Meski sangat lesat, namun sia-sia jika digunakan untuk memasak. Mereka dapat digunakan untuk memurnikan ramuan yang sangat langka dan berharga. Luan hanya makan dua suap sebelum dia meletakkan sumpitnya, menoleh ke kepala keluarga, dan berkata, Saya mendengar bahwa klan elf tinggal di hutan. Mengapa kamu ingin membangun istana? Ketika keempat elf mendengar ini, mereka tercengang. Sang Patriark meletakkan sumpitnya, tertawa, dan berkata, Klan elf awalnya mencintai alam dan kedamaian, tetapi karena itulah klan elf berakhir dalam keadaan ini. Aku tidak takut pahlawan muda Lu menertawakanku, tapi aku pernah ditangkap oleh manusia sebagai budak, jadi aku belajar banyak pengetahuan manusia. Belakangan, saya mengetahui mengapa klan elf menurun. Alasannya sangat sederhana, tidak ada yang peduli. Seluruh klan elf terlalu lemah, dan semua orang terlalu senang dan berpuas diri. Tidak ada daya saing sama sekali. Begitu kita diserang oleh orang lain, kita hanya bisa dikalahkan. Jadi, jika ingin kuat, hal pertama yang harus Anda bangun adalah hirarki. Sang Patriark berkata dengan keras. Mata Luan sedikit dingin, dan dia tidak berbicara. Hanya dengan hirarki barulah ada manajemen. Jika saya kuat, saya akan menjadi Patriark. Sang Patriark berkata dengan lantang, saya mempelajari pengalaman manusia dan melatih klan saya. Segera, klan saya menjadi sangat kuat, dan kemudian saya terus menelan klan lain untuk mencapai titik ini. Dapat dikatakan bahwa selain beberapa klan teratas, klan saya tidak takut pada siapapun. Kamu melihat, Sang Patriark melambaikan tangannya dan berteriak, di bawah manajemen saya, semua anggota klan saya hidup dengan tertib. Hirarki adalah cara terbaik untuk mengelola. Setiap tingkatan manajemen, masing-masing akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai aturan. Hanya dengan cara ini kita bisa memimpin klan elf ke jalan yang lebih baik. Lalu kenapa istananya begitu mewah? Luan tidak menyembunyikan apapun dan bertanya langsung. Keempat elf itu tercengang. Sang Patriark tertawa lagi dan berkata, sebagai seorang Patriark, saya memimpin begitu banyak elf. Tentu saja, saya memenuhi syarat untuk menikmati hidup terbaik. Akulah yang memberi mereka kehidupan, akulah yang memberi mereka kehidupan. Mereka harus setia padaku, dan mereka semua adalah budaku. Luan mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang di klan elf yang akan sangat teracuni oleh ampas manusia. Selain itu, mereka yakin bahwa mereka benar. Melihat ekspresi puas diri di wajah Sang Patriark, Luan tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan pihak lain. Tujuan Luan jelas, dan dia tidak ingin memperumit masalah. Setelah menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dia berkata dengan suara yang dalam, sejujurnya, saya di sini untuk sesuatu. Oh, Sang Patriark tersenyum dan berkata, pahlawan muda Lu, tolong katakan. Sekitar empat tahun lalu, saya berteman dengan seorang elf, dan Semoku mengirimnya untuk tinggal bersama klan di hutan pegunungan ini. Luan berkata dengan suara yang dalam, ada yang ingin ku tanyakan padanya, dan aku ingin membawanya pergi. Ada hal seperti itu. Sang Patriark tercengang, ia tidak menyangka klan di gunung ini memiliki hubungan dengan Semoku. Dia berkata, karena Semoku menginginkannya, saya bukan orang yang pelit. Saya akan memberikannya langsung kepada Anda. Pahlawan muda Lu, tolong ucapkan. Siapa nama temanmu? Siaorou, kata Luan. Ketika dia mengatakan ini, keempat leluhur itu tercengang, dan wajah mereka berubah. Pengamatan Luan sangat tajam. Melihat ini, dia langsung bertanya, apa yang terjadi dengan Siaorou? Senyuman di wajah Sang Patriark menghilang, dan dia mengerutkan kening. Dia memandang Luan dan berkata, pahlawan muda Lu, kamu tidak perlu khawatir. Dia masih hidup. Namun, saya memiliki beberapa keluhan dengannya, dan tidak nyaman untuk menyerahkannya kepada Anda. Mengapa pahlawan muda Lu tidak berubah menjadi orang lain? Aku punya banyak elf cantik, bukan hanya Siaorou. Luan terkejut. Matanya dingin, dan dia berkata dengan serius, aku hanya menginginkan Siaorou. 1536. Saat Luan berbicara, seluruh istana menjadi sunyi. Pemimpin suku elf dan ketiga tetua mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah Luan. Meskipun dia berasal dari Semoku, mereka memperlakukannya dengan hormat. Mengapa orang ini begitu tidak bijaksana? Mereka sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikannya, tapi dia tetap bersikeras. Mereka berempat melihat ke arah Luan, tapi Luan hanya melihat ke arah pemimpin suku. Dia mengamati ekspresi pemimpin suku, menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, saya bersedia menukar sesuatu dengan imbalan agar Ruroo pergi bersama saya. Tidak, pemimpin suku langsung menolak dan berkata dengan lantang, jangan bilang aku tidak memberimu muka. Kamu bisa memilih wanita manapun di sukuku, tapi bukan dia. Aku tidak akan menukar apapun untuknya. Tatapan Luan berubah dingin saat dia bertanya, kenapa? Pemimpin suku tidak berbicara, dan kedua belah pihak saling berhadapan. Pada saat ini, tetua di samping melihat situasinya dan menjelaskan kepada Luan, Ruroo adalah kecantikan alami dan merupakan wanita tercantuk di suku kami. Setahun yang lalu, setelah pemimpin suku bergabung dengan sukunya, dia selalu sangat menyayangi Ruroo dan ingin menikahinya. Namun, Ruroo menolak dan bahkan mengancam akan bunuh diri, sehingga pemimpin suku tidak punya pilihan. Namun, pemimpin suku masih sangat mencintai Ruroo. Untuk membujuk Ruroo agar menerimanya, pemimpin suku. Apa? Luan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah tetua yang tergagap itu dan bertanya. Aku menghukumnya. Aku menyuruhnya melakukan pekerjaan tersulit dan paling melelahkan di istana pada siang hari dan menghukumnya pada malam hari. Tanpa menunggu jawaban dari tetua, pemimpin suku berkata dengan lantang, aku membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saya tidak percaya dia bisa bertahan dan menolak untuk mematuhi saya. Mendengar ini, tubuh Luan menegang, dan aura pembunuh muncul dari lubuk hatinya. Namun, Luan menekan aura pembunuhnya dan tidak bertindak gegabuh. Dia memandang pemimpin suku dengan acuh-ta'acuh dan berkata, saya mengerti. Karena pemimpin suku sangat mencintai Ruroo, aku tidak akan membawanya pergi. Namun, ada beberapa kata yang harusku ucapkan pada Ruroo sendirian. Saya berharap pemimpin suku dapat membuat pengecualian dan mengizinkan saya bertemu dengannya. Mendengar Luan mundur selangkah, ekspresi patriark menjadi lebih tenang, dan dia berkata dengan keras, saya bukan orang yang pelit, karena kamu dan Sia Ruroo adalah teman, kamu secara alami dapat melihatnya. Pada saat yang sama, saya berharap pahlawan muda Lu dapat membantu saya memujuknya. Saya sangat mencintainya. Dia akan segera dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan bersamaku. Mengapa dia harus menderita? Luan tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri dan bertanya, di mana dia? Pemimpin klan memandang ke arah ketua, yang dengan cepat berkata, Ruroo seharusnya berada di Istana Tianhuan sekarang. Ketua menganggup dan berteriak, teman-teman, bawa pahlawan muda Lu ke Istana Tianhuan. Segera, seorang pelayan memasuki istana dari luar. Luan tidak berkata apa-apa, tapi mengikutinya ke sisi barat istana. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di sebelah barat istana, Istana Tianhuan. Ini adalah area di mana semua pelayan di istana bekerja. Para pelayan di Istana Tianhuan memiliki status paling rendah di istana. Para pelayan berstatus semuanya dikirim untuk melayani kepala keluarga dan tetua, sedangkan para pelayan di sini hanya bisa melakukan pekerjaan kasar setiap hari, dan perlakuan mereka adalah yang terburuk. Pada saat ini, di halaman kecil di Istana Tianhuan, sesosok tubuh kurus sedang mencuci pakaiannya. Lengan bajunya sudah lama terendam air, dan seluruh lengannya pucat seperti kertas. Tak hanya itu, banyak noda darah akibat pencambukan. Noda darah ini sangat sulit disembuhkan setelah direndam dalam air, sangat menyakitkan dan menyiksa. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di pintu masuk halaman kecil. Seorang pelayan wanita berkata kepada pria di sampingnya, Ruro-u ada di dalam. Ketika Ruro-u mendengar seseorang telah datang, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tubuhnya yang lemah bergoyang, dan dia tidak bisa duduk dengan benar, lalu terjatuh ke tanah. Namun, dia tidak berani lalai. Dia segera bangkit dari tanah dan berlutut menghadap pintu. Dahinya menyentuh tanah, dan dia bersujud di depan pintu. Gerakannya begitu terampil hingga membuat hati seseorang sakit. Ketika dia selesai, langkah kaki tiba-tiba muncul di depannya, diikuti oleh dua tangan hangat yang meraih lengannya dan dengan lembut mengangkatnya. Apakah kamu masih mengingatku? Sebuah suara lembut berkata, Saya Luan. Suara ini langsung mengejutkan Ruau, seolah-olah telah menembus jiwanya. Dia mendonga dengan tidak percaya, hanya untuk menemukan bahwa orang yang dia rindukan sedang berjongkok di depannya. Ruau tertegun, seolah-olah dia menjadi konyol, dia menatap Luan dengan mata terbuka lebar. Dia memandang Luan, dan Luan juga memandangnya. Rambut Ruau berantakan, dan wajah cantiknya pucat. Pakaiannya compang kemping, dan banyak bagian kulitnya yang terlihat. Selain wajahnya, bagian yang terbuka juga berlumuran noda darah. Sepasang tangan halus Ruau benar-benar bengkak, dan banyak bagian kulitnya basah kuyuk. Luan merasa tidak enak di hatinya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Ruau tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan tidak bisa menahan tangisnya dengan keras. Ruau adalah gadis yang sangat pendiam. Ketika Luan pertama kali menyelamatkannya, jumlah kata yang dia ucapkan dalam sehari dapat dihitung dengan satu tangan. Belakangan, dia perlahan menjadi lebih ceria. Untuk bisa membuat gadis pendiam menangis begitu sedih, Luan juga pernah menjadi budak, jadi dia bisa membayangkan apa yang diderita Ruau. Luan dengan lembut menepuk punggung Ruau, dan pada saat yang sama, dia menyalurkan kekuatan difraksi bintang ke dalam lautan kesadarannya, menstabilkan emosinya. Meskipun dia rela membiarkan Ruau terus menangis dalam pelukannya, situasinya tidak memungkinkan. Dia tidak bisa membuang waktu terlalu banyak. Ruau Luan dengan lembut mendorong Ruau menjauh dari pelukannya, memegang bahunya, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu bersedia meninggalkan tempat ini bersamaku? Ruau menatap mata Luan, wajah cantiknya penuh air mata. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya bisa menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Rambut biru panjangnya berkibar. Melihat ini, mata Luan menyipit, dan dia segera melepaskan energinya untuk menyiapkan susunan teleportasi, bersiap untuk pergi bersama Ruau. Alasan kenapa dia tidak marah pada keempat elf itu juga karena ini. Dia ingin melihat Ruau dan langsung membawanya pergi. Namun, sebelum susunan teleportasi Luan selesai di tengah jalan, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia melihat ke langit. Anak, aku tahu kamu tidak punya niat baik. Empat sosok berkumpul di langit, dan pemimpin klan meraum dengan marah. Dia berteriak pada Luan, aku tidak menyangka orang-orang semoku akan menarik kembali kata-kata mereka. Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Setelah itu, mereka berempat tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka segera melepaskan energinya, dan empat sinar cahaya biru turun dari langit, langsung menuju Luan. Mereka berempat tidak lemah, tapi Luan sudah berada di tahap lanjutan kelas tujuh, dan dia tidak takut bertarung melawan mereka berempat. Dalam keadaan normal, dia bahkan tidak perlu melawan mereka berempat. Bahkan jika Ruau masih berada di sampingnya dan bisa mati karena gelombang kejut, dia hanya perlu membungkus dirinya dengan lapisan es, dan mereka berempat tidak akan mampu menerobos. Dia bisa memasang susunan teleportasi di lapisan es, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Alasannya sederhana. Jika dia menggunakan lapisan es untuk melindungi dirinya sendiri, dan empat serangan menghantam lapisan es, meskipun dia dan Ruau bisa bertahan, gelombang kejut dari serangan tersebut akan langsung membuat seluruh kota menjadi abu. Dengan kata lain, semua peri di kota akan mati. Luan tidak menyangka pihak lain akan menyerang langsung di istana, dan tidak peduli dengan nyawa rakyatnya. Peri-peri lain tidak bersalah, dan dia tidak bisa membiarkan mereka semua mati hanya untuk menyelamatkan Ruau. Karena itu, Luan berhenti menyiapkan susunan teleportasi, dan segera menepuk telapak tangan kanannya ke atas. Telapak tangan besar tujuh warna muncul di langit di atas istana, tapi Luan tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia menyerang empat serangan dari samping. Bang! Keempat serangan tersebut mengenai teknik penangkap naga, dan di bawah kekuatan teknik penangkap naga yang kuat, mereka dikirim terbang ke arah yang berbeda, menuju pegunungan yang jauh dari kota. Ledakan! Terjadi ledakan keras, dan pegunungan di kejauhan menghilang dalam sekejap, dan lubang hitam pekat muncul. Saat mereka berempat di langit hendak menyerang lagi, mereka melihat Luan tiba-tiba terbang dan melarikan diri menuju pegunungan yang jauh. Bagaimana mereka berempat bisa membiarkan Luan kabur begitu saja? Mereka segera mengejarnya. Tak lama kemudian, kedua belah pihak sudah jauh dari jangkauan istana. Karena Ruau tidak memiliki kemampuan bertarung apapun, kecepatan Luan sangat lambat, dan dia harus memperlambatnya juga. Jika tidak, Ruau akan terbunuh oleh kelembaman tersebut. Karena alasan ini, Luan tidak punya pilihan selain memperlambat dan menggunakan kekuatannya untuk membatasi empat orang di kejauhan. Untungnya, meskipun keempat orang ini kuat, kekuatan tempur mereka sebenarnya sangat buruk. Meskipun mereka kuat di antara para elf, para elf tetap menyukai perdamaian, dan kekuatan tempur mereka tidak hanya sedikit lebih lemah dibandingkan ras lain. Luan dengan mudah menahan mereka berempat. Pada saat ini, kecepatan Ruau akhirnya melambat hingga dia benar-benar berhenti, dan Luan menempatkannya di tanah hutan. Kemudian, Luan dengan cepat datang ke depan Ruau dan berteriak, Urat of the Ocean. Dalam sekejap, lapisan es besar yang panjang dan lebarnya ribuan kaki muncul di pegunungan, dan udara dingin yang dipancarkannya membekukan segalanya. Alasan mengapa Luan membangun lapisan es yang begitu besar adalah karena dia khawatir mereka berempat di langit akan memindahkan lapisan es tersebut dengan paksa. Meskipun mereka tidak dapat memecahkannya, mereka dapat mengganggunya dalam menyiapkan susunan teleportasi. Dengan cara ini, ruang di dalamnya sangat besar, dan mereka berempat tidak akan dapat mempengaruhinya sebelum dia selesai menyiapkan susunan teleportasi. Segera, Luan segera memasang gerbang api suci. Tidak peduli bagaimana mereka berempat menyerang lapisan es, itu tidak merusaknya sama sekali. Kepala suku sangat cemas sehingga dia mengutuk, dan dia persis seperti penjahat di dunia manusia. Sayangnya, suaranya tidak dapat mencapai bagian dalam lapisan es, dan Luan dengan cepat menyelesaikan pembangunannya. Ayo pergi, Luan berkata, dan segera memasuki gerbang api suci bersama Rurou. Gerbang api suci ditutup, dan keduanya menghilang dari dunia ini, hanya menyisakan lapisan es besar yang tidak menghilang untuk waktu yang lama, dan empat elf di langit yang bingung dan jengkel. 1537 Di wilayah Laut Beyi yang luas, Pulau Surgawi. Kamu. Gerbang api suci muncul, dan dua sosok dengan cepat terbang keluar. Siapa lagi selain Luan dan Siaorou? Keduanya terbang keluar, dan di bawah perlindungan Luan, keduanya terus mendarat di rumput. Semuanya terjadi terlalu cepat. Siaorou, yang tidak memiliki kekuatan bertarung apapun, tidak dapat melihat dengan jelas pertarungan tadi. Selain tubuhnya yang lemah, meskipun gerakan Luan sangat ringan, dia masih merasa pusing. Di sisi lain, setelah melihat mereka berdua kembali, Yao dan si cantik yang segera maju ke depan. Yao sudah lama kembali ke pulau surga dari Semoku untuk menunggu, dan si cantik yang juga belum pergi. Ketika keduanya melihat Luan telah kembali dengan selamat, mereka menghela nafas lega. Namun, sepertinya mereka masih bergerak. Mereka bertanya, apakah kamu terluka? Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ada empat teri yang setara dengan guru surgawi tingkat tujuh. Saya baik-baik saja. Setelah mendengar ini, mereka berdua menjadi lebih lega. Mereka menoleh untuk melihat Xiaorou yang lemah. Xiaorou tidak pingsan dengan bantuan energi spasial. Yao segera berjalan ke sisi Xiaorou. Mengangkat tangannya, kemampuan penyembuhan yang kuat mengalir ke tubuh dan kesadaran Xiaorou. Energi surgawi adalah simbol kehidupan. Berbeda dengan atribut penyembuhan dari guru surgawi yang hanya efektif pada manusia biasa, kehidupan memiliki efek penyembuhan pada semua makhluk hidup, termasuk bunga, tumbuhan, dan pohon. Penyembuhan Yao sangat lembut. Di bawah penyembuhannya, Xiaorou tidak bangun, tetapi perlahan tertidur. Konsumsi indera ketuhanan Xiaorou terlalu parah, dan bahkan asal-usulnya pun terluka. Sekarang, metode terbaik adalah membiarkannya tidur nyenyap. Dia harus menempatkan Xiaorou di rumah kayunya sendiri dan membiarkannya tidur sambil menyiapkan formasi energi surgawi di sekitar tempat tidur. Di bawah energi surgawi tertinggi, tidak perlu dipertahankan, dan tidak akan hilang. Selain itu, Xiaorou tidak memiliki kekuatan apapun. Awalnya, dia perlu tidur selama beberapa hari untuk memulihkan semangatnya, tapi sekarang, dia hanya perlu tidur sebentar. Setelah merawat Xiaorou, mereka bertiga kembali ke kursi kayu di atas rumput dan duduk. Luan menjelaskan secara detail apa yang dia lihat di suku peri. Yao dan si cantik yang mengerutkan kening setelah mendengarnya. Aku tidak pernah menyangka suku peri akan menjadi seperti ini. Ekspresi Yao sangat khawatir. Dia dengan lembut berkata, meskipun suku ini hanya salah satu cabang dari suku peri, begitu pemimpin seperti itu muncul, itu dapat dengan mudah mempengaruhi banyak orang. Begitu kebiasaan ini perlahan menyebar, itu akan berdampak buruk. Itu benar. Jika seorang pemimpin atau orang yang memiliki reputasi baik mengalami perubahan yang tidak normal, banyak anggota klan lain yang akan meniru dan belajar dari mereka. Yang Meiren setuju dan berkata dengan nada yang lebih serius, saya bahkan berpikir bahwa situasi dengan para elf ini bukanlah kasus yang terisolasi. Meskipun para elf menyukai kebebasan, situasi saat ini sangat buruk. Dalam keadaan normal, mereka seharusnya berkumpul bersama untuk bertahan, tapi mereka masih terpecah begitu cepat, pasti banyak orang yang mempertahankan kekuasaannya dan tidak melepaskannya. Hanya saja ketika mereka berada di sukunya sendiri, merekalah yang menjadi pemimpin mutlak. Begitu mereka berkumpul, mereka harus mendengarkan orang lain. Mereka pasti tidak akan bersedia. Luan sedikit mengangguk. Dia juga memahami hal ini. Di mata mereka yang memiliki otoritas tinggi, hidup dan mati orang lain tidak ada hubungannya dengan mereka. Selama mereka memiliki kekuatan absolut, itu lebih penting dari apapun. Hampir mustahil bagi mereka untuk berintegrasi dengan orang lain demi keuntungan mereka sendiri. Jika para elf benar-benar seburuk itu, mereka membutuhkan pemimpin sejati untuk memimpin mereka maju. Yang Meiren memandang Luan dan berkata, sekarang Ruroo menderita lagi, kemungkinan dia menerima mahkota elf akan lebih tinggi. Luan mengangguk. Dia juga seorang budak, jadi dia bisa memahami keadaan pikiran setelah disiksa. Namun, mungkin ada dua macam perubahan setelah disiksa. Salah satunya adalah perlawanan, dan yang lainnya adalah pengabayan diri. Dia khawatir Ruroo akan menjadi yang terakhir. Mari kita tunggu dia bangun. Kata Luan. Yang terjadi selanjutnya adalah penantian yang agak lama. Namun, kemampuan penyembuhan Yao tidak perlu diragukan lagi. Dia sudah menjadi dewa tertinggi, jadi menyembuhkan Ruroo semudah mengangkat satu jari. Sekitar dua jam kemudian, Ruroo perlahan membuka matanya dan duduk di tempat tidur. Ketiganya secara alami merasakan gerakan Ruroo, dan semuanya melihat ke arah rumah kayu itu. Dengan sangat cepat, pintu rumah kayu itu dibuka, dan Ruroo berdiri di depan pintu. Ketika Ruroo melihat segala sesuatu di depannya, dia benar-benar terpana. Di tiga sisinya terdapat pegunungan hijau subur, dan di depannya ada lautan tak terbatas. Kerumputan berwarna hijau, dan bahkan angin pun membawa wangi. Di sini, pemandangan di sini adalah sesuatu yang Ruroo belum pernah lihat seumur hidupnya. Meski pemandangannya indah, yang benar-benar membuatnya tercengang adalah tiga orang di depannya. Tentu saja, Luan tidak perlu disebutkan. Dia juga pernah melihat yang Meiren dan Yao Yao sebelumnya, tapi dia benar-benar tidak menyangka akan melihat mereka di sini. Untuk sesaat, pikirannya benar-benar kosong, dan dia bahkan curiga bahwa dia sedang bermimpi. Pulau menawan seperti itu hanya akan ada dalam mimpinya, dan dia hanya akan bertemu ketiga orang ini dalam mimpinya. Dibandingkan dengan Ruroo, tiga orang lainnya sangat tenang. Luan melihat wajah Ruroo telah pulih sepenuhnya warnanya, dan tidak peduli apakah itu tubuh atau matanya, dia tidak dapat melihat bekas luka apapun. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Seperti yang diharapkan, kemampuan penyembuhan semoku tidak ada bandingannya di dunia, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Sosok Ruroo sangat lemah, dan pakaiannya compang kemping. Yao Yao berdiri dan berjalan mendekat. Dia mengeluarkan satu set pakaian putih bersih dari cincinnya, dan menyerahkannya pada Rurooo. Sambil tersenyum, dia berkata dengan lembut. Gantilah menjadi mereka. Tubuh Ruroo tiba-tiba bergetar, dan dia langsung sadar kembali. Di bawah sinar matahari yang hangat, dia melihat pakaian indah di depannya, dan air mata berkaca-kaca pun jatuh. Setelah itu, Rurooo tidak bisa lagi menahannya, dan emosinya runtuh saat dia berjongkok di tanah dan menangis. Melihat ini, Yao Yao sedikit bingung, dan segera berjongkok untuk menghiburnya. Yang Meiren juga perlahan berjalan dari jauh untuk menenangkannya. Luan tidak datang, dan malah duduk di tempat aslinya, menonton adegan ini tanpa mengucapkan sepatah katapun. Terlalu sedikit orang di dunia ini yang merasa bangga, dan terlalu banyak orang yang menderita. Dia bisa menyelamatkan Ruroo, tapi dia tidak bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Akhirnya, setelah Yao Yao dan Yang Meiren menghiburnya beberapa saat, emosi Rurooo akhirnya stabil. Rurooo adalah gadis yang pendiam, dan dia juga tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menahan air matanya, kembali ke rumah kayu untuk mengganti pakaiannya, dan berjalan keluar lagi. Emosinya akhirnya stabil. Setelah itu, Yang Meiren dan Yao Yao membawanya ke sisi meja batu di atas rumput. Luan juga berdiri, dan dengan lembut berkata pada Ruroo, apakah kamu merasa lebih baik? MN. Suara Rurooo sedikit serak, tapi emosinya jelas jauh lebih baik. Ayo duduk dan bicara. Luan berkata, dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Namun, setelah mereka bertiga duduk, mereka menyadari bahwa Rurooo tidak duduk. Luan terkejut, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menyadari bahwa Rurooo tiba-tiba berjalan di depannya, lalu berlutut. Namun, bagaimana tindakannya bisa disembunyikan dari Luan? Saat dia sedikit menekuk lututnya, Luan menariknya ke atas, dan dia berdiri tegak. Nona Rurooo, jika Anda memperlakukan saya sebagai teman, maka Anda tidak perlu melakukan ini. Luan memandang Ruroooo dan berkata dengan serius. Ruroooo memandang Luan dengan mata memerah, dan dengan paksa menahan air matanya, dan tidak kehilangan ketenangannya lagi. Dengan suara gemetar, dia berkata, Tuan muda telah menyelamatkan saya dua kali, Ruroooo tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Saat dia berbicara, Ruroooo menatap Yang Meiren dan Yao Yao, dan dengan tulus berkata, Kalian berdua juga telah banyak membantuku, Ruroooo pasti tidak akan mengelubahkan jika aku harus melakukan apapun. Luan mengangguk ringan, dan berkata, Nona Ruroooo terlalu serius, cepat duduk. Baru setelah itu Ruroooo duduk, tapi dia terlihat sangat pendiam, seolah dia takut melakukan kesalahan. Melihat ini, Luan merasakan sedikit sakit hati di hatinya. Ini adalah kebiasaan banyak pelayan dan budak, dan bahkan setelah mereka mendapatkan kembali kebebasannya, tetap saja sama. Tidak mungkin mengubahnya dalam waktu singkat, dan hanya bisa disembuhkan sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Luan tidak terburu-buru memberitahu Rurooooo tentang Mahkota Elf, karena dia takut Rurooooo tidak akan bisa menerimanya dalam waktu singkat. Mereka bertiga mengobrol secara normal dengan Rurooooo, dan juga membicarakan banyak hal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Rurooooo mengetahui bahwa Yao Yao dan Yang Meiren telah menjadi istri Luan, dia terkejut. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia telah salah bicara, dan buru-buru berkata, Ruroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo katanya yang sudah pulih sedikit meredup dalam sekejap. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan dengan tenang berkata, ketika aku pertama kali kembali ke klan elf, aku sangat bahagia, dan berpikir bahwa aku telah menemukan keluarga baru, tetapi kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Luan kaget saat mendengar ini, mungkinkah Ruro tidak dibawa pergi untuk menderita di tahun ini, tapi tidak hidup dengan baik selama ini. Saya sangat senang ketika saya bersama tuan muda dan kakak perempuan yang, dan berpikir bahwa hal yang sama akan terjadi ketika saya kembali ke klan. Aku ingin berteman dengan semua orang, tetapi aku menyadari bahwa semua orang sangat muak terhadapku, dan tidak ada seorang pun yang mau berbicara denganku. Kepala Ruro semakin menunduk, dan suaranya menjadi sangat bergetar. Mereka bertiga sangat bingung dan saling memandang. Pada saat yang sama, hati mereka sakit, dan mereka tidak dapat memahaminya. Kepribadian Ruro sangat pendiam, dan penampilannya juga salah satu yang terbaik di klan elf, jadi kenapa dia tidak bisa menemukan teman? Mengapa? Luan bertanya dengan cemberut. Karena, aku dibawa pergi oleh manusia. Tubuh Ruro gemetar, dan seluruh wajahnya menghadap ke tanah. Dia dengan sedih berkata, mereka semua berpikir bahwa saya tidak bersih lagi. 1538 Saat dia mengatakan ini, mata ketiganya bergetar, dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Mereka semua merasa klan mereka yang ditangkap manusia telah ternoda dan bukan lagi elf murni, jadi mereka tidak mau bersamaku, dan tidak ada yang mau berbicara denganku. Siaorou menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, setelah aku mengetahui alasannya, aku menemui mereka dan memberitahu mereka bahwa aku tidak ternoda, tetapi mereka tidak mempercayaiku sama sekali. Mereka bahkan mengatakan itu meskipun aku telah ternoda, belum ternoda, aku pernah diperbudak oleh manusia sebelumnya, jadi tak satupun dari mereka mau menerimaku. Namun karena semoku, mereka tidak berani memusirku. Mereka menahanku di klan dan membuatku melakukan pekerjaan paling kotor dan melelahkan. Jika saya tidak melakukannya, mereka akan memukul saya, memarahi saya, dan mengurung saya. Saya tidak punya pilihan selain melakukan apa yang mereka katakan. Setahun yang lalu, klan lain menyerang kami. Saya ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, tapi saya terlalu lemah, jadi saya segera ditangkap. Mereka memaksaku melakukan pekerjaan yang sama, namun meskipun aku melakukannya, mereka tetap akan memukuliku. Mendengarkan suara gemetar Siaorou saat dia dengan tenang mengucapkan kata-kata ini, wajah ketiganya dipenuhi amarah. Mereka benar-benar tidak menyangka klan elf menjadi seperti ini, dan menjadi berlebihan. Dari kelihatannya, perubahan klan elf jelas bukan pengecualian. Kemungkinan besar mereka sudah busuk sampai ke intinya. Meskipun Siaorou tidak mengatakannya, ketiganya tahu bahwa dia sangat menderita karena dia tidak ingin mengikuti pemimpin klan. Hal ini membuat ketiganya sangat mengaguminya. Untuk dapat menanggung pelecehan dalam jangka waktu yang lama dan tetap bertahan, Siaorou terlihat pendiam dan lemah, tetapi pikirannya jauh lebih kuat daripada banyak orang di dunia. Lu'an menarik nafas dalam-dalam, memandang Siaorou, dan berkata dengan lembut, Sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk mendapatkan kekuatan besar, dan bahkan menjadi raja elf dalam satu gerakan. Tidak ada elf lain yang bisa mengganggumu lagi. Apakah kamu bersedia? Tubuh mungil Siaorou bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lu'an dengan mata merahnya. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya jelas dipenuhi kebingungan dan keraguan. Lu'an benar. Yao juga berbicara, dan dengan lembut berkata, Selama kamu mau, kamu bisa langsung mendapatkan kekuatan sekuat kami tanpa perlu berkultivasi. Siaorou memandang Yao, baru kemudian dia menyadari bahwa Lu'an dan yang lainnya serius dan ingin dia membuat pilihan. Namun, dia tidak memiliki konsep tentang kekuasaan dan tidak tahu untuk apa dia membutuhkannya. Melihat Siaorou yang tertegun, Lu'an menambahkan, Namun, ada syaratnya. Setelah kamu mendapatkan kekuatan, kamu harus menjadi raja elf dan memimpin klan elf. Selanjutnya, kamu harus melayaniku selama seratus tahun. Setelah Lu'an selesai berbicara, dia mengira Ru'an akan berpikir lama mengingat karakternya. Namun, yang mengejutkannya, Ru'an langsung mengangguk. Dia memandang Lu'an dan berkata dengan tegas, Iya. Lu'an tercengang, begitu pula dua wanita lainnya. Mereka memandang Siaorou dengan heran. Namun, mereka menemukan bahwa mata Siaorou sangat cerah. Dia hanya melihat ke arah Lu'an, dan mereka langsung mengerti. Ru'an tidak tahu untuk apa kekuatan itu digunakan, apalagi untuk apa raja elf itu. Alasan kenapa dia setuju tanpa ragu adalah karena Lu'an. Dari perkataan Lu'an barusan, dia bisa mendengar kebutuhan Lu'an akan masalah ini. Dia benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Lu'an, atau mungkin dia benar-benar ingin berada di sisi Lu'an dan tidak ingin diusir lagi. Lu'an sedikit mengernyit. Dia memandang kedua wanita itu dengan penuh kekhawatiran. Dia tidak tahu apakah suasana hati Ru'an sedang baik atau buruk. Dengan perubahan situasi seperti itu, meski Ru'an setuju, dia masih ragu-ragu. Kedua wanita itu juga terdiam. Menurut tren ini, meskipun Ru'an tidak menyukai Lu'an sekarang, setelah dia menyelesaikan transisi dari rasa syukur ke ketergantungan, cinta tidak akan jauh lagi. Klan tidak akan menerima orang lain, dan ini akan menunda hidup Ru'an. Saat ini, Yao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia buru-buru berkata kepada Lu'an dan si cantik yang melalui akal sehatnya, ketika Nonafu datang terakhir kali, dia mengatakan bahwa jika Ru'ru bersedia bersumpah setia untuk menjadi Raja Peri, dia akan langsung memberikan Mahkota Peri kepadanya. Tidak ada perlu mengkhawatirkan hal lain. Lu'an tercengang. Dia menoleh ke arah Yao dan berkata melalui akal sehatnya, dia benar-benar mengatakan itu. Sangat. Yao dengan cepat menjawab, saya sangat yakin. Meskipun dia tidak mengatakannya secara spesifik, dia pasti mengatakannya. Mata Lu'an menyipit dan berpikir keras. Dia memahami Fuyu dengan sangat baik, sama seperti Fuyu memahaminya. Fuyu adalah orang yang sangat realistis. Kemungkinan besar menurutnya, janji 10 tahun adalah hal yang paling penting. Dia akan melakukan apa saja untuk mengumpulkan kekuatan demi janji 10 tahun. Ini juga sesuatu yang Fuyu selalu ingin dia lakukan. Baiklah. Lu'an menarik nafas dalam-dalam. Karena Fuyu ingin dia melakukan itu, dia tentu saja tidak akan menentangnya. Dia memandang Ru'ru dan berkata, aku akan memberikan Mahkota Elf kepadamu. Jika kamu sudah siap, kita akan mulai. Saya bisa melakukannya sekarang. Ru'an dengan cepat berkata, Lu'an tercengang. Kedua wanita itu juga saling memandang, tapi segera menganggup ke arah Lu'an. Karena semua orang setuju, Lu'an tidak ragu-ragu lagi. Dia berdiri dan berkata pada Ru'ru, ayo pergi. Ru'ru terkejut dan segera berdiri. Lu'an mengendalikan tubuhnya, dan keduanya terbang turun dari padang rumput di atas, perlahan mendarat di samping kolam di bawah air terjun. Setelah itu, mata Lu'an menyipit. Air kolam tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, Mahkota Elf melesat keluar dari dasar kolam, Bas! Elf crown langsung muncul di samping Lu'an. Itu sangat mendadak dan mengejutkan Ru'ru. Lu'an mengangkat tangannya untuk meraih Mahkota Elf, berbalik, dan berkata kepada Ru'ru dengan serius, ini adalah Mahkota Elf, simbol status tertinggi ras Elf. Saat kamu memakainya, kamu akan mendapatkan kekuatan yang dahsyat, dan di saat yang sama, kamu akan mendapatkan gelar Raja Elf. Semua peri di bawah langit harus tunduk padamu, atau kamu bisa mengeksekusi siapapun. Tubuh Ru'ru gemetar, dan dia mundur selangkah karena tidak percaya. Dia tidak menyangka Mahkota Elf yang begitu indah memiliki arti yang begitu penting. Untuk sesaat, dampaknya terhadap dirinya terlalu besar. Ini benar-benar berbeda dari kehidupan sebelumnya. Aku akan mengingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Lu'an memandang Ru'ru, dan berkata dengan serius, setelah kamu memakainya, itu tidak hanya melambangkan statusmu, itu juga melambangkan tanggung jawabmu. Anda memiliki tanggung jawab untuk memimpin ras Elf ke masa depan, dan Anda harus mematuhi perintah saya selama 100 tahun. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku pasti akan mengambil kembali Mahkota Elf, tidak peduli berapa harga yang harus kamu bayar. Tubuh Ru'ru gemetar lagi, tapi kali ini, matanya menjadi jernih dan cerah, tanpa keraguan atau kebingungan. Dia segera melangkah maju ke depan Lu'an, mengangkat tangannya, dan langsung mengambil Mahkota Elf dari tangan Lu'an. Tidak 100 tahun, mata Ru'ru yang tenang menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Dia memandang Lu'an dan berkata dengan tegas, Tuan Mudalah yang mengizinkan Ru'ru dilahirkan kembali. Ru'ru bersedia mengikuti Tuan Muda selamanya, dan bersedia melakukan perubahan apapun untuk Tuan Muda. Ru'ru tidak ragu-ragu mengangkat Mahkota Elf, dan menaruhnya di kepalanya. Gemuruh. Ledakan keras terdengar, dan aura menakutkan langsung membuat Lu'an terbang, memaksanya mundur 100 kaki jauhnya. Angin kencang bertiup melintasi seluruh pulau surgawi, dan si cantik Yau serta si cantik Yang yang telah menyaksikan semuanya dari tebing juga gemetar. Elf Crown sekali lagi menunjukkan kekuatannya, dan langit dan bumi berubah warna. Dengan pulau surgawi sebagai pusatnya, lautan dengan diameter beberapa ratus mil langsung membentuk pusaran air yang sangat besar. Pusaran air ini begitu menakutkan sehingga membuat seluruh pulau surgawi terkena angin kencang, dan langsung mencapai dasar laut. Bahkan si cantik Yau dan si cantik yang sangat terkejut saat melihat momentum yang ditimbulkan oleh kekerasan lautan. Mereka pasti tidak bisa mencapai kekuatan seperti itu. Bukan hanya lautan, bahkan langit pun sama. Langit telah berubah dari biru menjadi hitam pekat, dan angin kencang menyapu langit, sama sekali tanpa sinar matahari. Seluruh langit juga telah membentuk pusaran air besar, dan lautan bahkan lebih besar lagi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tepi pusaran air dasyat di lautan jauh sebenarnya terhubung ke langit, dan di tengah pusaran air di langit, yang berada tepat di atas pulau surgawi, kekuatan mengerikan turun dari langit. Seperti tornado yang menyapu, seolah ingin menghancurkan seluruh pulau surgawi. Ah! Siaorow menjerit, tetapi suaranya tidak dapat disalurkan dari badai yang dasyat, juga tidak dapat disalurkan melalui suara hari kiamat yang mengerikan antara langit dan bumi. Tiga orang lainnya menyaksikan pusaran air besar turun dari langit, dan mereka tidak pernah menyangka akan terjadi hasil seperti itu. Jika ini terus berlanjut, itu bukan masalah kehancuran pulau surga, tapi masalah apakah mereka bisa bertahan hidup di pusaran air ini. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka menemukan bahwa seluruh ruang terbatas, dan mereka tidak dapat membuat susunan teleportasi. Gemuruh Pusaran air yang menakutkan, seperti datangnya hari kiamat, akhirnya sampai di atas pulau surga. Si cantik Yao dan si cantik yang begitu ketakutan hingga mereka memejamkan mata, dan bahkan Luan yang selalu tenang pun menyipitkan matanya, berdiri di tengah badai yang dasyat dengan seluruh tubuhnya terentang kencang saat dia menyaksikan semuanya. Pada saat ini, mahkota elf di kepala Siaorow menyala. Cahaya menyala dalam kegelapan seperti hari kiamat, dan langsung terhubung dengan pusaran air besar yang turun dari langit. Pusaran air yang menakutkan tidak menghantam pulau surgawi, tetapi sepenuhnya ditelan oleh cahaya mahkota elf. Berikutnya, Bas Dalam sekejap, seluruh tubuh Siaorow meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh dunia. 1539 Cahaya yang terpancar dari tubuh Siaorow, langsung memenuhi pusaran seluruh langit lautan. Gelombang laut dan pusaran langit membentuk lingkaran tertutup, dan pancaran cahaya yang kuat menembus ruang tertutup ini, menyebar jauh dan luas. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan Luan dan kedua gadis itu segera menoleh dan menutup mata, tidak dapat melihat secara langsung. Mereka tidak dapat melihat atau merasakan apapun, namun mereka masih dapat mendengar suara. Ceritan Siaorow benar-benar lenyap, dan ledakan besar di langit dan lautan berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Seolah-olah akhir dunia perlahan memudar, dan cahaya kembali turun ke dunia ini. Tidak hanya itu, Luan dan kedua gadis itu juga merasakan tekanan di sekitar mereka melemah dengan cepat. Dengan sangat cepat, mereka bertiga sadar kembali, dan juga kemampuan mereka untuk bergerak. Di tebing, si cantik Yao dan si cantik yang dengan paksa membuka mata mereka, dan segera melihat ke arah Luan yang berada di samping kolam di bawah. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok cantik langsung muncul di samping Luan, bersiap menghadapi segala kemungkinan kapan saja. Saat tekanannya meredah, Luan dengan cepat memulihkan kekuatannya juga. Dia menoleh dan membuka matanya. Memasuki matanya, tubuh Luan bergetar. Siaorow masih berdiri di tempat yang sama di samping kolam tidak jauh dari sana, dan tidak bergerak sama sekali. Namun, perbedaannya adalah pada saat ini, seluruh tubuhnya masih memancarkan sinar yang kuat, dan itu adalah sinar hijau yang samar. Matanya tertutup rapat, dan mahkota elf masih menempel di kepalanya. Tidak hanya pancarannya yang berubah, temperamen Siaorow juga mengalami perubahan besar. Meskipun Siaorow masih terlihat seperti gadis pendiam, dia bukan lagi gadis yang lemah. Tubuh Siaorow memancarkan kekuatan yang menakutkan, dan bahkan Luan merasakan jantungnya berdebar saat melihatnya. Pada saat ini, Siaorow membuka matanya, dan dalam sekejap, aura alami muncul, menyebabkan Luan dan dua lainnya gemetar. Kemanapun aura ini lewat, semua pepohonan dan semak-semak yang hancur oleh angin kencang langsung pulih setelah terkena aura ini, seolah-olah badai dahsyat sebelumnya tidak pernah terjadi. Luan dan dua lainnya sekali lagi terkejut saat melihat pemandangan ini. Mungkinkah ini kekuatan untuk mengendalikan alam? Setelah Siaorow membuka matanya, hal pertama yang dia lakukan adalah melihat ke arah Luan. Luan terkejut, lalu dia melihat Siaorow berjalan ke arahnya. Siaorow masih mengenakan mahkota elf di kepalanya. Saat dia bergerak dengan santai, dia tampak seperti Dewi Alam. Ditambah dengan pakaian yau-yau yang selalu dipenuhi aura surgawi membuat temperamen Siaorow semakin luhur. Siaorow berjalan dengan lembut ke arah Luan. Luan masih sok saat melihat transformasi Siaorow. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, Siaorow berlutut. Kali ini, Luan tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Siaorow. Bang! Siaorow berlutut dan menatap Luan sambil berkata dengan tenang, Siaorow akan selamanya mengingat kebaikan Tuan. Luan tercengang. Melihat Ruau berlutut di rumput, dia terkejut. Kecuali si cantik yang, dia tidak suka orang lain memperlakukannya seperti ini, meskipun itu Ruau. Dia segera mengangkatnya dari tanah dan berkata, saya mengerti niat Anda, tapi jangan berlutut kepada siapapun di masa depan. Ya, Siaorow berdiri dan berkata, saya akan mendengarkan instruksi Tuan Muda. Siaorow berdiri di depan mereka bertiga. Karena dia memakai mahkota elf, langkah selanjutnya adalah menguji kekuatannya. Dilihat dari auranya, Siaorow pasti jauh lebih kuat dari Luan, jadi Luan tidak bisa menilai kekuatan Siaorow secara akurat. Dia berbalik untuk melihat kedua istrinya. Kedua wanita itu tahu apa yang ingin ditanyakan Luan. Si cantik yang berkata, kekuatannya saat ini seharusnya hampir sama dengan Yao kecil dan aku. Luan kaget saat mendengar ini. Setara dengan guru surgawi tingkat delapan. Namun, Luan tidak merasa terlalu bersemangat. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Meskipun dia berpikir bahwa setelah memakai mahkota elf, kekuatan Siaorow pertama-tama akan mencapai tingkat yang relatif tinggi, dan kemudian dia akan terus memolah dan menyerap kekuatan mahkota elf untuk meningkatkan kekuatannya, dia juga berpikir bahwa dia akan langsung menyerap semua kekuatan di elf crown, dan ahli lain yang sebanding dengan Yue Rong akan muncul. Namun, dalam sekejap, Luan mengendurkan alisnya dan menghela napas panjang. Mampu menciptakan ahli seperti itu dalam waktu sesingkat itu sudah merupakan keajaiban. Secara umum, sangat berbahaya bagi seseorang yang belum pernah berkultivasi sebelumnya untuk menerima warisan. Kemungkinan besar tubuh fisik mereka akan meledak karena kekuatan mereka. Ketika Suanger menerima warisan, banyak orang bergiliran melindunginya, dan itu memakan waktu 10 hari penuh. Dari awal penerimaan Siaorow hingga sekarang, hanya setengah cangkir waktu minum teh. Itu sudah cukup untuk melihat betapa kuatnya elf crown. Bagaimana perasaanmu? Luan bertanya pada Siaorow. Saya merasa, tubuh saya penuh dengan kekuatan. Siaorow merasakan dirinya sendiri dan berkata dengan serius, ada banyak sekali perasaan aneh. Perasaan aneh. Setelah mereka bertiga saling memandang, Luan berkata lagi, jangan khawatir. Ceritakan satu per satu. Saya merasa bisa merasakan banyak hal. Siaorow menarik napas ringan dan berkata kepada Luan dengan tenang, bunga, rumput, pepohonan, dan tanaman di sekitar laut di sekitarnya, aku bisa merasakan semuanya dengan jelas. Juga, aku merasa bisa mengubahnya. Ubah mereka. Luan tercengang. Matanya dipenuhi keraguan ketika dia bertanya, bagaimana kamu mengubahnya? Anda dapat mencoba. Siaorow mengangguk sedikit dan mengangkat tangannya ke pohon besar di kejauhan. Seketika, lampu hijau memancar dari jari rampingnya dan langsung menghantam pohon besar itu. Lalu, pohon besar itu bergerak. Di bawah tatapan kaget Luan dan kedua gadis itu, pohon besar itu bergetar hebat seolah-olah hidup. Seluruh tubuhnya berubah dan ia benar-benar mengeluarkan suara gemuruh. Bentuk kandang pohon besar berubah total. Dua tangan terpisah dari batang pohon dan menopang dirinya di tanah. Ia langsung mencabut dirinya sendiri dan berdiri di tanah. Tumbuhan tipe hidup. Dalam sekejap, Luan memikirkan jenis tumbuhan kehidupan yang pernah dia lihat sebelumnya. Hampir sama dengan ini. Pohon besar yang telah memperoleh kehidupan meraum dengan ganas, tetapi pohon itu segera menjadi tenang dan melihat ke arah kelompok Luan di kejauhan. Luan dan dua lainnya sedikit terkejut. Namun, meskipun kekuatan pohon besar ini tidak rendah, sebanding dengan guru surgawi tingkat enam, itu bukanlah ancaman bagi mereka. Pohon besar itu berjalan dari kejauhan dan berhenti di depan mereka berempat. Wajah mirip manusia muncul di belalainya dan mengeluarkan suara khusus pada Xiaorou. Hanya ras elf yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan tumbuhan tipe kehidupan. Luan dan dua lainnya tidak bisa mengerti, tapi Xiaorou bisa mendengarnya dengan jelas. Apa isinya? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Membalas tuan muda, Xiaorou memandang Luan, membungkuk dan berkata, itu adalah sumpah setia kepadaku. Hati Luan bergetar lagi saat mendengar ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, apa yang terjadi? Setiap tanaman yang Anda berikan kehidupan akan setia kepada Anda. Xiaorou tidak yakin. Xiaorou berkata, tetapi aku memiliki perasaan ini dalam kesadaranku. Segala sesuatu yang aku ciptakan akan selalu setia kepadaku. Luan menarik nafas dalam-dalam ketika mendengar ini, lalu dia menoleh ke arah pohon itu dengan kaget. Jika itu masalahnya, maka itu terlalu kuat. Saat ini, pohon besar itu mengeluarkan suara aneh pada Xiaorou. Setelah Xiaorou mengangguk lembut, pohon besar itu segera bangkit dari tanah dan melompat tinggi ke langit. Ia benar-benar melompat langsung ke laut yang jauh dan lari ke permukaan laut. Apakah ada yang salah? Luan bertanya dengan ragu. Dikatakan ingin bebas. Xiaorou berkata, ia ingin melihat dunia luar. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat punggung pohon besar yang semakin mengecil di laut. Meski sedikit emosional, tapi tetap oke. Luan tidak ingin memiliki tanaman jenis kehidupan di pulau abadi. Apa lagi yang kamu rasakan? Luan bertanya. Membalas tuan muda, saya merasa masih banyak kekuatan di mahkota elf. Xiaorou menjawab, hanya saja aku tidak bisa mendapatkannya dalam waktu singkat. Aku hanya bisa membiarkannya masuk ke tubuhku secara perlahan. Jika saya ingin menerima semua kekuatan di elf crown, saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Ini mirip dengan ekspektasi Luan. Luan bertanya lagi, apakah ada hal lain? Ya. Xiaorou menjawab dan berkata, saya merasa mahkota elf memiliki kekuatan khusus lainnya. Saya tidak dapat menyerap kekuatan ini, tetapi saya dapat menggunakannya. Luan terkejut dan memandang kedua gadis itu. Fuyu pernah memberitahu mereka bahwa mahkota elf bukan hanya wadah warisan, tetapi juga simbol status. Itu juga merupakan senjata yang ampuh. Elf crown berbeda dari senjata lainnya. Itu adalah kombinasi senjata dan perlengkapan pertahanan. Pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan serangan dan pertahanan yang kuat. Itu adalah barang langka. Nilai mahkota elf jauh lebih kuat daripada senjata para master sekte. Bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa senjata klan Hachiko. Ada satu hal lagi. Xiaorou memandang Luan dan berkata, aku bisa menghilangkan mahkota elf. Setelah menghilang, ia hanya dapat mempertahankan kemampuan warisan dan kemampuan perlindungannya. Ia akan kehilangan banyak kekuatan khusus. 1540 Setelah Xiaorou menjelaskan, Luan dan kedua gadis itu segera mengerti. Lagi pula, mahkota elf terlalu mencolok dan mencolok mata. Cara terbaik adalah menyimpannya. Biasanya, saat berhadapan dengan musuh biasa, kemampuan Elven Crown tidak akan digunakan. Hanya ketika menghadapi musuh yang kuat barulah perlu menggunakan Elven Crown untuk mendapatkan kemampuan yang lebih kuat. Setelah penjelasan Xiaorou, mahkota elf di kepalanya perlahan-lahan kabur dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Xiaorou bahkan mengangkat tangannya untuk menyentuh bagian atas kepalanya. Memang benar, tidak ada apa-apa di sana. Semuanya sudah beres, dan Luan akhirnya bisa santai. Meskipun pertarungan memperebutkan mahkota elf sangat berbahaya, dia juga mendapatkan hadiah yang sesuai dengan bahayanya. Kekuatan Xiaorou saat ini akan sangat membantunya, belum lagi dia pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Kamu menerima mahkota elf. Sekarang, kamu adalah Raja Elf. Luan berkata dengan serius, namun, aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke perlombaan elf untuk saat ini. Kamu harus bergabung dengan Icevire Union dan bekerja untukku terlebih dahulu. Iya, Xiaorou membungkuk dan berkata, sesuai perintahmu. Luan mengangguk sedikit, membuka susunan teleportasi, dan berkata, ayo pergi ke Union. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, pulau Icevire. Icevire Union mulai terbentuk, meskipun masih ada kesenjangan besar antara mereka dan aliansi besar, setidaknya itu sebanding dengan persatuan aliansi manapun. Semuanya dilakukan dengan tertib di bawah manajemen Liu Yi, dan sangat efisien. Ketika persatuan pertama kali didirikan, banyak penganutau yang bergabung meragukan posisi Liu Yi sebagai wakil ketua persatuan. Liu Yi menggunakan kepemimpinannya untuk menjinakkan semua orang. Tentu saja dalam prosesnya tidak hanya kepemimpinan, tetapi juga kekuatan. Semua yang tidak patuh dipukuli dan diberi pelajaran oleh Liu Yi. Setelah itu, mereka menjadi taat. Sekarang, seluruh Icevire Union sangat mengagumi Liu Yi. Beauty Yang dan Yao juga sering datang ke Union untuk membantu. Mereka yang tidak bisa ditangani Liu Yi dijinakan oleh mereka berdua, dan mereka sepenuhnya menyerah kepada kedua wanita ini. Dapat dikatakan bahwa setiap anggota klan Lu dihormati oleh semua penganut tau. Satu-satunya rumor yang muncul adalah bahwa mereka tidak puas dengan Union Master yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Benar sekali, Luan jarang datang ke sini. Dia benar-benar seorang penjaga toko yang tidak kompeten. Ketika arai teleportasi muncul di Pulau Api Es, Luan dan ketiga gadis itu menuju ke ruang konferensi. Banyak orang bahkan tidak mengenali Luan dan menjadi bingung. Segera, mereka berempat memasuki ruang pertemuan. Liu Yi yang sedang mengadakan pertemuan dengan bawahannya sangat senang saat melihat Luan muncul di depan pintu. Namun, Luan tidak mengganggunya. Dia memberi isyarat kepada Liu Yi untuk melanjutkan pertemuan sementara dia memimpin ketiga wanita itu ke ruang samping Aula Pertemuan. Dari ruang samping, mereka masih bisa melihat Liu Yi mengadakan pertemuan untuk semua orang, tapi dari kamar Liu Yi, mereka tidak bisa melihat sisi ini. Mereka berempat memandang Liu Yi. Liu Yi yang sedang mengadakan pertemuan dengan bawahannya benar-benar berbeda dengan Liu Yi yang biasanya berada di depan Luan. Seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Pada saat ini, Liu Yi yang hadir dalam pertemuan tersebut sangat agung. Setiap kata yang dia ucapkan, baik benar atau salah, sudah cukup untuk meyakinkan bawahannya. Ini adalah perwujudan kepemimpinan yang kuat. Tentu saja, semua keputusan Liu Yi benar. Liu Yi memancarkan kepercayaan diri dan aura kepemimpinan. Seolah-olah dia adalah pemimpin alami yang bisa mengendalikan segalanya. Namun, ketika Yao dan si cantik yang memikirkan penampilan Liu Yi yang genit dan sembrono di depan Luan, jika bawahan ini melihatnya, mereka pasti akan tercengang. Karena kedatangan Luan, Liu Yi segera mengakhiri pertemuan. Dia segera berlari ke ruang samping dan berpura-pura melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Luan terkejut. Meskipun dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Liu Yi, dan sepertinya dia belum pernah memeluknya sebelumnya, sekarang kedua istrinya hadir, dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Liu Yi tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia berhenti di depannya dan menggoda, kenapa ketua aliansi yang hebat punya waktu untuk datang ke konferensi aliansi. Apakah Anda punya perintah? Saudari Yi, berhentilah main-main. Luan tersenyum pahit dan berkata, mari kita mulai bisnis. Liu Yi tentu saja tidak akan terus-menerus bermain-main. Dia berbalik untuk melihat wanita lain di ruang samping. Di dalam keluarga, hanya Luan, si cantik Yang, dan Yao yang pernah melihat Xiaorou sebelumnya. Tidak ada orang lain yang pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Liu Yi melihat Xiaorou yang begitu cantik, dia terkejut. Terutama saat dia melihat rambut biru panjang Xiaorou, matanya bersinar karena iri. Harus dikatakan bahwa rambut biru panjang Xiaorou memang sangat indah. Bahkan dibandingkan dengan elf lainnya, itu benar-benar luar biasa. Apalagi setelah menerima Elven Crown, matanya membiru. Dia sangat cantik bahkan Liu Yi pun sedikit iri. Tentu saja, kondisi Liu Yi sendiri tidak buruk. Xiaorou tidak bisa memberikan tekanan padanya seperti kecantikan Yang dan Yao. Tanpa Luan berkata apa-apa, Liu Yi tahu siapa pihak lainnya. Dia berinisiatif untuk berjalan di depan Xiaorou dan berkata, kamu nona Xiaorou, kan? Atau haruskah aku memanggilmu, Raja Elf sekarang? Meskipun Xiaorou belum pernah melihat Liu Yi sebelumnya, dia tidak bodoh. Dia bisa mengetahui hubungan antara Liu Yi dan Luan dari keintiman keduanya. Dia segera membungkuk dan berkata, Xiaorou menyapa nona. Melihat Xiaorou membungkuk padanya, bahkan Liu Yi pun tertegun sejenak. Gadis ini agak terlalu, penurut. Tindakan Xiaorou membuat Liu Yi sedikit bingung. Luan berjalan ke sisi Liu Yi dan bercerita tentang pengalaman Xiaorou di suku Elf. Liu Yi juga berpikir bahwa Xiaorou akan sangat senang bisa kembali ke suku Elf. Ketika dia mendengar tentang pengalaman Xiaorou, dia langsung mengerutkan kening dan merasa sangat tertekan. Jangan khawatir, kakak perempuan akan melindungimu di Ice Fire Alliance. Liu Yi mengangkat tangannya dan menepuk bahu Xiaorou. Dia berkata dengan serius, jika ada yang berani menindasmu di masa depan, kakak perempuan akan membawa orang untuk membalaskan dendamu. Mendengar perkataan Liu Yi, Xiaorou tersenyum bahagia dan berkata, terima kasih, kakak. Adik Yi, aku akan meninggalkan Xiaorou dalam perawatanmu di masa depan, kata Luan pada Liu Yi. Jangan khawatir, tidak masalah. Liu Yi berkata sambil menepuk dadanya yang mengjulang tinggi. Luan memandang Xiaorou dan berkata, saat aku menjadi guru surgawi tingkat delapan, aku akan pergi bersamamu untuk mengatur kembali suku Elf dan membantumu menjadi raja Elf yang sebenarnya. Ya, tuan muda, Xiaorou membungkuk dan berkata, jangan tunduk padaku di masa depan. Luan berkata dengan serius, selain si cantik yang, dia benar-benar tidak terbiasa dengan siapapun yang memperlakukannya seperti ini. Kamu dan aku adalah teman, bukan tuan dan pelayan. Aku sangat berharap kamu bisa memahami hal ini. Saya harap lain kali saya datang menemui Anda, Anda akan berubah. Xiaorou terkejut. Dia berpikir bahwa setiap orang di dunia ini menyukai orang lain yang tunduk kepada mereka. Dia tidak menyangka Luan begitu menjijikan. Namun, dia segera menganggup dan berkata, Xiaorou mengerti. Luan tahu bahwa mengubah kebiasaan Xiaorou tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Dia perlu membangun kepercayaan dirinya secara bertahap. Liu Yi pergi bersama Xiaorou dan menyerahkannya kepada Yang Mu, yang juga berada di persatuan APS, untuk menjaganya. Segera, mereka kembali ke ruang konferensi. Luan dan dua lainnya tidak pergi karena Liu Yi baru saja mengirim pesan kepada mereka dengan Divine Sense sebelum pergi, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Liu Yi memasuki ruang konferensi dan menutup pintu. Setelah mereka berempat duduk, dia berkata kepada Luan, saya punya ide tentang persatuan APS, dan saya ingin Anda memutuskannya. Luan terkejut dan bertanya, kamu bisa memutuskan persatuan APS. Bahkan jika kamu tidak bisa memutuskan, aku khawatir aku juga tidak bisa. Ini tidak ada hubungannya dengan keputusan. Ini juga melibatkan situasi kekuatan di masa depan. Liu Yi berkata dengan serius, ide saya adalah membagi persatuan APS menjadi dua bagian dan membagi pulau menjadi dua bagian untuk membentuk pulau es dan pulau api. Luan dan kedua istrinya tercengang saat mendengar ini. Mereka bertanya, mengapa? Karena saya ingin menyiapkan mekanisme reward dan punishment. Liu Yi berkata dengan serius, alasan mengapa kami mendirikan Ice Fire Union adalah untuk janji 10 tahun, jadi kami harus berkembang secepat mungkin. Dan cara tercepat untuk melihat hasilnya adalah mekanisme reward dan punishment. Jika kita membagi persatuan menjadi dua bagian dan membiarkan penduduk pulau es dan pulau api bersaing satu sama lain, pemenangnya akan diberi hadiah, yang akan semakin merangsang kekuatan mereka. Misalnya, keputusan saya saat ini adalah mengizinkan siapapun di persatuan merekrut rekannya ke dalam persatuan APS, selama mereka bisa lulus ujian ketat, dan perekrut akan diberikan hadiah tertentu. Hal ini akan sangat mempercepat perluasan persatuan, namun pada saat yang sama, akan menimbulkan banyak masalah, seperti karakter baik dan jahat dari para anggotanya. Saat ini, kita membutuhkan mekanisme hukuman. Jika orang yang direkrut tidak menaati perintah dan melakukan kejahatan, maka perekrut yang merekrutnya juga akan dihukum. Demikianlah, pulau es dan pulau api akan memiliki misi yang berbeda. Siapapun yang menyelesaikan misi lebih banyak dan kualitas misinya juga akan menerima hadiah yang berbeda. Del, membagi uni menjadi dua kekuatan dan bersaing satu sama lain akan sangat mempercepat perkembangan uni. Luan berpikir keras, memang benar, persaingan akan mempercepat perkembangan uni, yang tentunya sangat bermanfaat bagi uni. Namun, masalah juga akan muncul. Jika ini terus berlanjut, bagaimana jika pulau es dan pulau api benar-benar menjadi seperti api dan air? Bukankah akan berkembang menjadi konflik internal, dan akhirnya persatuan api es akan terpecah? Luan bertanya dengan cemas. Itulah kenapa aku bilang semuanya demi janji 10 tahun. Liuyi berkata dengan serius, perpecahan bukanlah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan sekarang. Setidaknya saya dapat menjamin bahwa hal itu tidak akan terjadi sebelum janji 10 tahun. Terima kasih telah menonton!